Pedang menaga dan pedang cenderawasi jilid 1 Bunga mekar indah dan harum semerbak tersiram hujan rintik di musim semi Inilah musim semi di daerah Kenglem, Selatan Beberapa desa yang terbenam dalam kesunyian terletak di lareng gunung Tianbok Kini dalam remang dili putih kabut putih dan hujan grimis jalanan kecil di desa menjadi licin tak terhingga Sedikit saja orang kurang hati-hati berjalan akibatnya dapat jatuh jungkir balik Pada saat yang demikian inilah tampak seorang pemuda dengan memikul keranjang tahu Keluar dari desa kecil ini Ia berjalan dengan hati-hati dan cermat, namun setelah semua rumah dilaluinya Segera dibentangkan kemahirannya Dengan kedua tangan bertulak pinggang dan pikulan bergelantungan di bahu kiri Mulailah ia berlari bagaikan terbang Dalam keranjang pikulannya terdapat banjak piring mangkuk Anehnya sedikit suara bentrokam pun tak terdeugar Seolah ia berjalan di atas tanah datar yang rata Pemuda tersebut agaknya bergirang Sewaktu ia menindak dua langkah, disela loncatan sejauh tiga langkah dengan indahnya Sebentar merandak perlahan kemudian cepat bagaikan kuda kabur Kemudian kakinya diangkat sebelah berjingkai Meloncat menotol bumi Kera berganti Kera, ketenangan tetap terpelihara Dengarlah sedikit gesekan piring dan mangkuk tetap tak terdeugar Pemuda itu berdiam di lereng sebuah bukit kecil yang jauhnya kurang lebih sepuluh li dari desa tersebut Setiap pagi ia datang ke desa itu untuk berjualan, dan pulang pada senjah hari Walaupun dalam keadaan mendung serta hujan gerimis Sedikit pun tak dihiraukan, sebaliknya keadaan alam yang demikian itu sangat digemari dan mengembirakan Pemuda itu tibalah di kaki sebuah bukit, dan langsung ia menuju ke sebuah gubuk rejot, yang terpencil jauh dari mana-mana Dengan perlahan didorong pintunya, serta diiringi suara memanggil ibu Asap lilin dan dupa mengepul dari meja sembayang Sesajian berupa ajam, bebek dan ikan terletak di meja, pemuda itu menjadi tercengang menjaksikan itu semua Ia nampak ibunya dengan pakaian rapi dan wayah tenang Membayangkan wayah usia lima puluh tahunan Rambut putih menghias di kepala Tetapi semangat dan jasmanianya tetap memancarkan kesehatan yang terpelihara baik Hari ini kedua matu ibunya bercah aja bening, serta melukiskan perasaan sedih yang tak dapat disembunjikan Agaknya ada satu peristiwa yang terjadi di luar dugaan Ia hendak, bertanya, untuk menghilangkan rasa herannya Anakku kesinilah Bersujudlah di depan meja sembah yang dari arwah mendiang ayahmu Berilah hormatmu ibunya mendahului berkata Pemuda itu diliputi keheranan dan tidak mengerti Ia maju ke depan sambil berlutut dengan sujudnya Seng ibu dengan senjum terhibur Memandang putranya yang tahu peradatan dan kesopanan itu dengan puas Anakku, berapa usiamu tahun ini? 20 tahun bu Anakku dengarlah aku akan menuturkan kisah sedih dan penasaran dari mendiang ayahmu Hal ini sudah 18 tahun lamanya kusimpan di dalam dada Hari ini adalah ulang tahun ke-18 dari kebinasaan ayahmu Pada tahun yang lalu hal ini tidak diperingati Kini waktunya sudah tiba Dengarlah baik, selak-seluk dari kisah dan kehidupan ayahmu Penuturan ini adalah yang sebenarnya Nah, tutuplah pintu itu terlebih dahulu Pemuda itu berhasil menghindarkan serangan itu Dengan ilmu bangok putih mencelat ke udara Dengan membalik badan pemuda itu segera merapatkan pintu itu Pada detik itulah terdengar seruhan awas menjusul dasiran angin halus Dari tiga senjata rahasia yang menjerang ketiga jurusan Gerakan lincah dan tangkas dibuatnya Pemuda itu menotolkan kedua ujung kakinya Badannya merapung ke udara setinggi beberapa turtbak Secepat kilat tubuh itu berputar di udara Sepasang matu ibunya cukup sejam Tangannya bergerak lagi Enam butir batu berhamburan secepat kilat Tiga menjerang bagian bawah tubuh Tiga mengarah bagian tubuh sebelah atas Jakni Buntong, Hoakaf, Tiong Teng Tiga urat nadi besar Pemuda itu cukup tangguh Sebelum kakinya menempel bumi, pinggangnya bergeliat Tubuhnya sejajar dengan bumi Tiga butir batu yang menjerang bagian bawah Dan dua butir yang menjerang bagian atas Dengan begitu saja dapat dikelit Batu yang menjerang ke pusarnya dipukul jatuh Dengan batu lagi yang terlepas dari tangannya Batu yang dilepas itu masih bertenaga besar sekali Terus melesat menuju pada ibunya Ia gugup dan khawatir Tapi suatu kelitan sempurna dan wayah tersungging Senjuman puas terlukis di sudut bibir ibunya Dalam gugupnya pemuda itu kasima dan mematung bengong Ibunya dengan welas asih menatap seng anak Lama dan lama sekali Buta terasa aku mengeluarkan tangan terlampau berat Untung tidak meluka ibu Atas ini aku minta ampun bu Ibunya tersenyum bangga Ia mengangguk perlahan Anakku gerak gajamu barusan Tak ubahnya seperti kepandayan yang dimiliki Mendiang ayahmu Keluarga Ciu sungguh beruntung Dengan tidak sirnanya kepandayan ampuh Dari senjata rahasia Ia cian kin bu e ho atau acu Coba kesini ada semacam benda Akanku perlihatkan kepadamu Ia mengambil dan membuka cupu-cupu tempat perhiasari Dia ambilnya sebuah bungkusan kecil Perlahan-lahan dibuka pembungkusnya Di dalam bungkusan terdapat pula bungkusan kain yang dijahit Sesudah digunting keluarlah sebuah kantong kecil pula yang terbuat dari kulit rusa Di dalamnya terdapat fenam butir mutiara kuning bergemerlapan Sinarnya menusuk mata Ibunya mengambil sebutir dan diberikan kepada anaknya sambil berkata Nak perhatikanlah dan amat-amatilah dengan teliti Apa yang terdapat pada mutiara ini Pemuda itu meneliti seperti yang dikatakan ibunya Tampak di permukaan mutiara Agak menonjol beberapa duri halus Terkecuali dari itu terdapat tiga ukiran huruf kecil Ciucian Kin Ia tak mengetahui makna tersebut Hanya dengan hati-hati dikembalikan ia di pada ibunya Bu, sudah Apa yang kau lihat anakku? Di penukaan mutiara terukir tiga huruf Ciucian Kin Mendengar ini tiba-tiba di pelupuk matu sang ibu tergenang air mata Hening seketika dengan menahan sedih sang ibu berkata Itu adalah inama dari mendiang ayahmu Dalam kagetnya pemuda itu bertanja Bukankah aku dari keluarga Nio dengan nama Piau? Nio adalah si dari ibumu Hal ini terjadi 18 tahun lamanya Semua dilakukan demi keselamatan kita Dari itu tidak ku perkenankan memakai Ciucian Kin Ini saatnya tiba kau memakai Ciuciupiau Jahnaniamu Ciupiau Enam butir mutiara ini adalah benda peninggalan mendiang ayahmu Mulai sekarang ku serankan kepadamu Simpanlah untuk menjaga diri Ciupiau menjambuti pemberian itu dengan bengong Bu, aku sama sekali tidak pernah mengetahui hal iafala ya semasa hidupnya Oh anakku, kejadian 18 tahun yang selam Tidak dapat segera ku tuturkan habis dengan serentak Duduklah dahulu, dengarilah penuturanku Di butiran mutiara itu, bukankah terdapat duri halus? Sebenamja duri itu sangat beracun Bila mana mengenai seseorang? Kelima duri itu akan menggores kulit daging si terserang Racun ini Hanya dapat dipunahi dengan obat pemunah keluarga Ciu saja Pemunah ini demikian mujarab, dapat menjaga keselamatan orang Dan menghindarkan diri dari racun kematian Di tengah terdapat lima duri yang merupakan lima helai daun bunga Bu ee yang indah Karenanya di Kang Ong terkenal Bu ee Hoa Tokcu keluarga Ciu Sewaktu menurun sampai pada ayahmu Hal ini lebih terkenal, ayahmu bertenaga besar Gajah melepas senjata rahasia ini mengandung tenaga seribu kati Sebab inilah Bu ee Hoa Tokcu berubah nama menjadi Cian Kin Bu ee Hoa Tokcu Inilah senjata ampuh untuk menolong diri dari bahagia maut Ayahmu mempunyai dua bedas butir Tapi biasanya hanya enam butir saja yang selalu dibawa Penuturannya sementara terhenti sebentar Sang ibu dengan suara dan nada yang halus Perlahan melanjutkan lagi penuturannya Delapan belas tahun yang lalu ayahmu beserta tiga saudara angkatnya Bersama mendaki gunung Oefesan untuk mengadakan suatu pertemuan Titik semenjak itu ia tak kembali lagi Hanya adik angkat yang termuda kembali seorang diri Ia mengatakan bahwa ayahmu dan dua saudara lainnya Menemui ajalnya masing-masing dalam pertemuan itu Menurut perkataan saudara angkatnya itu Sakit hati itu sudah dibalasnya Dengan berhasilnya ia membunuh musuh dari saudara angkatnya itu Di balik itu ada pula satu hal yang mencurigai hati Jakni di lengan kanan dari saudara angkat ayahmu itu Tertera bagai tercetak tanda dari setangkai, sekuntum, bunga buwe merah Siapa gerangan pembunuh dari ayahku itu bu? Tanya Ciu Piau memotong perkataan ibunya Di mana kini saudara angkat ayah itu? Apa artinya bunga buwe merah di pangkal lengannya itu tambahnya pula? Puteraku sepuluh tahun lamanya aku menjelidiki hal ini Hasilnya masih tetap samar Tahun itu ayahmu mengangkat saudara yang tertua Si Ong ayahmu yang kedua, yang ketiga Si Chu Yang termuda Si Lou bernama Eng yang masih hidup kini Ada pun lawan dari empat saudara ini Tidak lain daripada seorang pendekar kelas utama di dunia persilatan Nama besarnya menggoncangkan dunia Kang Ong Ia sangat dimalui orang Namanya Wan Taino Semasa hidupnya ayahmu sangat menghormati pendekar ini Pertemuan di Oefe San berlepatan sekali dengan hari wafatnya Giamong, Lichu Seng Dan masuknya tentara Cheng ke tanah air Dalam pertemuan itu ayahmu akan bahu-membahu guna berjuang menghadapi tentara Cheng Karenanya kalau ditinjau dari sudut ini adalah hal yang tidak termakan otak Untuk mempercajai ayahmu itu terbunuh Wan Taino Kecurigaan bes insinyur memenuhi dadaku Lebih bunga bewe yang terdapat pada pangkal lengan Lou Weng itu Siapa lagi kalau bukan ayahmu yang memberikan tanda tersebut? Hal ini pun dengan secara kebetulan saja dapat ku ketahui Tahun itu, Lou Weng kembali dari pertemuan di Oefe San bergilir Ia menjambangi kami, pertama ke Ong Pebo, terus ke Cusokbo Dan ketika untuk menjampaikan kabar duka itu Masa itu usiamu baharu dua tahun, seorang anak yang masih belum mengenai apa Kau Mironjak meminta makanan darinya Ia menggendongmu sambil menjanjikan akan membelikan kue dan gula di pasar Seketika itu aku sangat terharu melihat kecintaan ja kepadamu Siapa kira kau tak kena dibujuk, tetap berontak-rontak sambil mencakar pangkal iengannya tidak keruan Tak dinjana dalam usia sekecil itu, tenagamu sudah demikian besar Lengan kecilmu berhasil merobek lengan bajunya Seketika paras Lou Weng berubah, segera kau diturunkan dari gendongannya Dalam waktu sekejap di tempat yang kena sobek kuliah tegas tanda bunga BNYerah dengan lima helai mahkotanya Tak lain dari ciri peninggalan mutiara emas itu Hatiku terkesiap seketika ak tersadar dan memastikan ada tabir rahasia dalam pembunuhan ini Untuk menghindarkan kecemasanku terlihat oleh Lou Weng Aku pura-pura tidak melihat Ku tarik ienganmu sambil ku marahi Lou Weng pun segera pamit berlalu Malam mendatang secara hati-hati sekali aku bertandang ke rumah Hong Pebo untuk memperbincangkan hal itu Tak kukira Cusyo Bu pun sudah ada di sana tengah membicarakan hal yang serupa dengan pikiranku Karena mereka pun mendapatkan tanda yang mencurigakan Kecurigaan kami semakin bertambah Kami khawatir Lou Weng mengendus kecurigaan kami Sesudah berunding, kami berpencar ketiga jurusan dalam cuaca gelap gelita Dengan membawa Kawaku melarikan diri ke sini Kini kejadian itu sudah 18 tahun berselang Ibu yang tua itu menutur sampai di sini Kerongkongannya kering tak dapat bicara Ciu Piau bagai siuman dari pingsannya Tak diketahuinya kisah keluarganya demikian ruat penuh penasaran Ia terbenam diam Sesaat kemudian terdengar pula penuturan dari Seng Ibu Anakku belasan tahun aku menjembonjikanmu dengan menukar nama di desa yang sunyi ini Sepenuh tenaga ku curahkan untuk mencari guru berilmu guna mendidikmu Menjesal sekali sesudah negara kacau balau Pendekar menghilang di tengah rimba dan pecah gunungan sunyi Untuk mencarinya sukar sekali Akhirnya dengan sekuat tenaga ku didik kau Tapi kepandaianku ada terbatas Sehingga aku tak dapat mendidikmu secara lebih sempurna Terkecuali itu sejagalah kepandaianku sudah diturunkan habis kepadamu Untunglah kau ada seorang anak yang rajin dan giat serta bersemangat Barusan sudah ku uji kebisaanmu Njatanya dalam keadaan bagaimana juga kamu bisa menghadapi segala kemungkinan Ilmu warisan ini jika sepenuh hati dipelajari Kiran, A untuk menjelayah dunia Kang O sudah cukup menjamin diri Anakku tiga hari kemudian Kau harus menerjunkan diri ke dunia Kang O Perihal urusan ayahmu dan hallowing Tidak peduli apakah dendam atau budi Ku bebankan kepadamu untuk mengurusnya menjadi terang Semenjak kecil Ciu Piau dirawat dan dilindungi ibunya Mengingat harus berpisah hatinya menjadi sedih Tapi tugas berat sudah terletak di bawah nyala termenung Sejenak Kemudian dengan suara tegasia berkata Bu, kendati aku harus melalui tebing curan dan melintasi lautan badai Tugas ini akan ku jalani dengan baik Tambahnya pula Bu, aku mohon penjelasan pula Apakah Hong Pe Pec dan Cu Syok Syok terbinasa pula dalam pertemuan di O E Yesan itu? Hal ini memang niat ku tuturkan pula Akan Hong Pe Peemu itu bernama Tai Guan, seorang yang memiliki kepandayan tinggi Sayang ia gemar mengembara, dan enggan menerima murid atau mendirikan perguruan Semasa mudanya ia mengangkat saudara dengan ayahmu Kemudian jarang sekali kami bertemu Muka Tahun itu keempat saudara angkat bersama mendaki O E Yesan waktu kembali tertinggal Lo Weng seorang Keminasan dari ayahmu serta Cu Syok Syokmu sungguh menjedihkan sekali Karena sekalian dari jenazahnya tak dapat diketemukan Menurut Lo Weng, ayahmu dan Cu Syok Syok terpukul jatuh ke dalam jurang dan hancur dimakan cadas gunung yang tajam Hanya jenazah dari O E Yesan seorang masih utuh dan dapat dimakamkan di kaki gunung O E Fesan dengan baik Pemakaman ini dilakukan oleh Lo Weng dan O E Bo Setengah bulan kemudian sesudah terjadi peristiwa di O E Yesan Jenazah O E Yesan masih tetap segar, karena hawa di gunung sangat dingin Sewaktu ditukarkan pakaian Tampak satu telapak tangan yang sudah menjadi hitam ngejeplok di punggungnya Pasti disebabkan dari pukulan dasjat Seng Lawan Pantasnya O E O E Waktu kepukul mengerahkan tenaga dalam jah untuk bertahan Seng Lawan pun tentu mengerahkan nuikangnya Dari itu darah menjadi beku di situ dan menggambarkan telapak tangan dengan tegas Waktu itu Lo Weng terisak-isak nangis sambil memukul dada ia berteriak Wantai no! Wantai no! Tangan besimu sangat ganas dan kejam sekali Walaupun aku sudah dapat membinasakan kamu dengan menubleskan pedang ketubuhmu Sehingga sakit hati dari saudaraku sudah terbalas Tapi bagaimana aku dapat menghilangkan kegusaranku demikian saja Sudah itu Lo Weng menjatuhkan diri menangisilah jenazah Ong Peoplo sambil sesambatan dan menjedihkan sekali Ong Peopo saat itu tengah berduka sekali Mendengar kata Lo Weng itu berkobar kegusaran dan kebencian pada Wantai no! Kemendongkolannya itu hampir saja meledakan dadanya Ong Peopo agak tenang sesudah upacara pemakaman selesai Malamnya di rumah, dalam kekeruhan pikiran dan penderitaan batin Ia mengingat satu hal yang membangkitkan perasaan curiga Wantai no! terkenal di jagad raja berkat lengan besinya Lebih tangan kirinya lebih ampuh lagi dari tangan kanannya Setiap pukulan kematian selalu datang dari tangan kiri itu Tetapi telapak tangan yang terdapat di punggung Ong Peopo adalah telapak tangan kanan Lebih kecurigaan ini menjadi lebih besar Ketahuilah terlebih dahulu tangan kanan Wantai no! mempunyai enam jari Jadi di ibu jarinya tumbuh pulau sebuah jari kecil Misalkan ia menggunakan tangan kanan Telapak itu harus melukiskan ke enam jari itu Akan tetapi telapak di tubuh Ong Peopo itu hanya menggambarkan lima jari Dari segi ini dapat dipastikan, pukulan itu datang dari tangan seorang lain Ong Peopo itu sedikit juga tidak dapat bersilat Tapi semenjak kecil hidup Nja mengembara saja dengan ayahnya Sesudah nikah dengan Ong Peopo, segala kejadian di rimba persilatan cukup diketahui dengan jelas Ong Peopo mempunyai nuikang yang sangat tengi Waktu itu orang yang dapat sekali pukul meminasakannya Terkecuali dari Wantai no! tak ada orang kedua yang dapat melakukannya Ong Peopo memeras otak semalaman penuh untuk mengingat orang yang berilmu dalam golongan lioklim Tetapi hasilnya sias saja Ia berpikir tiga hari tiga malam, lupa makan lupa tidur Akhirnya ia muntah darah Ketika aku datang untuk menjambanginya Guna memperbincangkan bunga buwe yang tertera di pangkal lengan leweng Kecuriga anja bertambah Dengan badan dirundung sakit ia berpisah dengan kami Bertahun berlalu tanpa kabar cerita Entah bagaimana akan penjakitnya Bercerita tentang diri Cu Syok Syokmu Lebih mencurigai Hui Tian Wan Cu Hong Kera terbang dari langit Cu Hong Namanya sangat terkenal di dunia Kang Ouf jauh dan dekat Ilmu mengentengkan tubuhnya yang lihai, boleh dikatakan tak ada keduanya Di badannya tidak pernah tertinggal seutas tambang panjang berkaitan di kedua ujungnya Dengan mengandalkan tambah pik ini Ia dapat lari bagai terbang di lareng gunung curam bercadas Wan Tano berkepandaian lebih tinggi daripadanya Tapi untuk menjatuhkan dan membinasakannya ke dalam jurang Bukan hal yang mudah Saat ini malam mendatang Kegelapan memenuhi ke dalam gubuk kecil itu Hanya lilin dari meja abu Berkelap-kelip menerangi ruangan Ciu Piau seolah dirinya sudah pergi ke tempat jauh Seperti sudah berada di puncak gunung Oeyesan Dan menjaksikan kejadian peristiwa lahun yang silam di kedua matanya Sayang sekali bayang tersebut menjadi kabur dan hilang dari pandangan mata Kejadian itu serupa dengan impian Telinganya yang masih terbentang mendengar pula penuturan terlebih lanjut dari ibunya Tambang dari cuhang panjangnya tiga depa Bukan tambang sembarang tambang Sebab terbuat dari ribuan benang raas halus Dan seutas tali besi yang sudah diolah Demikian rupa Dipilin menjadi satu Segala benda tajam berupa golok dan pedang biasa Jangan melamun dapat memutuskannya Tambang ini menjadi senjata pula untuk cuciok-syokmu Ia dapat turun naik di tebing dan jurang curam Mengandalkan tambangnya itu caranya ialah menggaet pohon di gunung dengan pengaitnya yang terdapat di kedua ujung tambang Waktu ujung pengait yang satu menggaet pohon ujung yang lain berada di tangan Dari itu sekali keda tubuhnya merapung ke depan Silih berganti kaitan itu dikerjakan dengan cepat Puncak dan bukit yang tinggi dengan waktu sebentar saja dapat didaki Tempo hari, waktu Loh Weng pulang, hanya membawa sebagian tambang dan separoh dari kaitannya yang sudah kutung Menurut ceritanya Loh Weng Sewaktu Wan Aino berhasil memukul cuciok-syokmu jatuh keju Rang cuhang menggaetkan tambangnya ke batang pohon syok tua Wan Aino cepat menambaskan pedangnya Hal itu cuhang tengah mengenjot tubuhnya dan Melayang di udara menuju ke catas Ujung lain dari tambangnya menggaet ke batang pohon yang berada di dekat Wan Aino Kesempatan ini tidak disiakkan Wan Aino Tambang itu ditabas dan mengenai kaitannya Kaitannya pun putus kena pedangnya itu cuhang terkatung-katung di udara tanpa pegangan Dengan satu jeritan yang menjedihkan tubuhnya jatuh ke dalam jurang Cusok-syokmu meneliti tambang dan kaitan yang tinggal separoh itu dengan perasaan pedih Bekas tabasan pedang itu sangat mengkilap Pedang itu pasti pedang mustika Malam itu cuciokmu mempercakapkan hal itu pada Ong P.C.E.B.O. Hal ini hanya MC nambah saja kecurigaan yang sudah demikian besar Wan Aino seumur hidupnya menjagoi dan terkenal berkat tangan besinya Tak pernah tertarik akan segala senjata Misalkan ia membutuhkan juga paling banter ia membawa senjata biasa saja Wan Aino seorang yang jujur, tidak ada satu hal yang tidak dikatakan kepada temannya Andai kata ia mempunyai pedang mustika, hal ini pasti diketahui orang Kang O Kemungkinan besar yang mencelakakan cuhang adalah orang lain Tidak tahu pedang mustika itu bernayana apa Ibunya berkata lagi, benar seperti katamu Waktu itu kami pun berpendapat demikian Lou Weng tidak menjelaskan sesuatu dengan jelas Karenanya kami pun tidak mau memaksa minta bukti yang jata Malam itu diam kami berunding untuk mendajakan dan mengetahui kejadian yang sesungguhnya Berkali mencari jalan, alhasil nihil semua Kau harus tahu, sewaktu ayahmu dan Lou Weng mengangkat saudara Ia masih muda sekali Kemudian ia pergi ke kuantong mengembara Tak kalah kembali, wayah Nja berubah demi mesti Kian macam, watak Nja pun agak berlainan Kami kaum wanita enggan untuk mengatakannya perihal seseorang lelaki Malam itu kami terdiam tak berdajah untuk mengetahui sesuatu terlebih lanjut Tiba-tiba dari wuungan rumah berkelebat sinar putih, menjusul benda jatuh menimpah meja Kami terkejut, aku meloncat ke atas rumah Tapi sepotong bayangan pun tak terlihat di mata Benda itu ialah bungkusan kain putih berisi Di kain itu terdapat beberapa tulisan Apakah mutiara itu senjata ayah tanya Ciu Piu? Ibunya diam termenung Dalam matanya seolah menggambarkan kejadian di kala itu Betul Ketika itu ku genggam dan ku remas mutiara itu Tak salah memang senjata yang biasa mencertai ayah Ngu Sebanjak enam butir, sambungnya pula Aku lupa segalanya Mutiara itu erat ku genggam Air mataku tak tahan tidak keluar Mendengar sampai di situ Ciu Piau berseru kaget Bukankah mutiara itu beracun bu? Yah memang beracun Waktu kena durinya aku baru merasa sakit Segera ku sadar atas racun dari mutiara itu Tapi hatiku mengambil putusan pendek Agaknya aku ingin dengan segera mencusul ayah Ngu ke tanah baka Sengaja ku remas semakin keras Biasanya barang siapa terkena racunnya yang demikian lihai Pasti pingsan seketika Tak terkira sedemikian lama ku remas Sedikit reaksi pun tidak terasa Ku buka tanganku Hanya terdapat tetesan darah mengalir dari telapak tangan Tak ada tanda kena racun Kiranya racunnya sudah sima Mungkin disebabkan terlalu sering dipergunakan menjerang Entah berapa banjak orang Racun itu sedikit demi sedikit hilang meresap di daging si korban Kalau dipikir kedatangan tamu malam pasti untuk mencari balas Tapi mengherankan Di kain pembungkus terdapat empat baris sajak yang berlainan dengan perkiraan kami Sajak itu berbunji Peristiwa Oeyesan membawa dendam bagai lautan Delapan betas tahun hidup menanggung penasaran Putra putri membawa pedang mendaki Oeyesan tamu menanti malam tiong ciu Bulan delapan Sajak itu terang mengatakan pertemuan di Oeyesan Rangandung perkara penasaran Maksudnya, delapan belas tahun kemudian Dikala malam tiong ciu Anak betri generasi kemudian pergi mendaki Oeyesan Di sana ada seorang menantikan kedatangan mereka Untuk menerangkan hal penasaran dan dendam itu Kata ini menjakinkan dan menghilangkan keraguan Bahwa pendatang malam itu bukan musuh Tapi kawan Jika demikian, pertemuan Oeyesan Pasti dihadirin pula orang banjak Menjesal tak diketahui siapa dia Hingga kini masih sukar diketahui Selanjutnya malam itu Kami tidak dapat seketika mendapat kepastian Tapi kalau kami tetap berdiam di tempat lama Tidak menguntungkan Dari itu untuk sementara kami berpisah Masing-masing berpisah dan bersembunji Guna membesarkan anak Delapan belas tahun kemudian Berjanji saling bertemu dan berkumpul lagi Serentak kami malam berpisah Meninggalkan kota Sochiu dengan berlinang air mata Perpisahan ini sudah delapan belas tahun lamanya Tapi rasanya baharu kemarin saja Terjadinya yang jatah kini Aku sudah beruban dan kamir sudah dewasa Menuturkan sampai di sini tak tertahan lagi Air mata ibunya mengalir dengan drafek Seng ibu menjeka butiran air mata Dari dalam kotak Dikeluarkan lagi dua macam barang Satu retiutia ya agnas Satu lagi semacam carikan kain Mutiara ini biar aku simpan Karenanya dengan setiap hari bertemu Sanya dengan bertemu ayahmu Adapun carikan kain ini Ialah benda kepercajaan sewaktu Berpisah Kau tahu sajak itu terdiri dari empat baris Ong Pepec mempunyai seorang putra Dar seorang putri Cusyok Cusyok hanya mempunyai seorang putra Terhitung denganmu semua empat orang Masing-masing mendapat sebaris dari sajak itu Dan berjanji pada tahun ini akan berkumpul pada malam Tiong Ciu di puncak gunung Oeyesan sebagai tanda kenal dan bukti Jani menggunakan carikan kain ini Ciu Piau menerima dan membuka benda itu Ia menerima baris kedua dari sajak itu 18 tahun hidup menanggung penasaran Tulksan itu demikian indah Agaknya buah tangan seorang wanita Kata sajak itu meresap dalam ingatan Ciu Piau Dimasukannya ke dalam sakunja dengan hati-hati Kesal hatinya tidak dapat segera terbang Dan berada di Oeyesan untuk berkumpul Dan bersama melampiaskan dendam dan sakit hati Tiba-tiba sesuatu pertanjaan timbul dalam hatinya Bu, tidak tahu anak keluarga Ong dan Ciu mempunyai ciri apa untuk dikenal Kapan bertemu aku harus bagaimana membahasakan diri pada mereka Ibunya menarik nafas Sebentar, lain menjawab Kejadian sungguh kebenaran Adarija Kalian berempat sebaja saja Kala kejadian Oeyesan Putra sulung dari Ong Peeple Baharu berusia 3 tahun Tubuhnya sangat besar dan gemuk Dari itu Karni biasa memanggil Apang, si gemuk Ia terbesar di antara kalian jika bertemu dengannya Panggillah Toako, kakak Karenanya ia mendapat baris pertama dari sajak itu Yang kedua ialah kamu sendiri Dan mendapat baris kedua dari sajak itu Yang ketiga adalah putra tunggal dari Ciu Siok Siokmu, waktu itu ia Baharu berusia 1 tahun Mendapat baris ketiga dari sajak itu Baris keempar terjatuh pada putri Ong Peeple yang kala itu Baharu lalir beberapa bulan Dua anak yang belakangan ini sampai nania kecilnya saja aku lupa Sebab waktu berpisah terlalu tergesa Sampai pun hal penting ini kulupakan sudah Lebih bicara tentang parasnya, sekali tak dapatku ingat pula Tahun itu kalian hampir serupa saja wayahnya Pembicaraan ibu beranak itu melupakan waktu cerita semakin panjang Waktu terasa semakin singkat Ibu itu teramat teliti dalam penuturannya tentang keempat saudara angkat itu Lain hal yang diketahuinya juga tidak luput dalam penuturannya itu Ciu Piau berbaharu sadar bahwa pertemuan di OEyesan itu Telah menggemparkan dunia Kang Ou dan Rimba Persilatan Hal yang lebih menggoncangkan kaum Kang Ou Matinya Wan Taino dalam tangan Lo Weng Sehingga kegagahan Lo Weng dalam waktu semalam saja sudah tersiar luas Tapi tidak lama kemudian Lo Weng tidak dianggap sebagai pendekar Kang Ou lagi Ia menjerahkan diri dan menjadi budak bangsa Buan Entah apa jabatannya di istana tidak ada yang mengetahui Yang diketahui pengaruhnya sangat besar dan berkuasa di kalangan istana Ajam jago berkerujuk memperdengarkan suaranya Pagi mendatang dari ufuk timur dengan sinar yang berkilau menerobos di celah pohon di desa itu Anakku, pertama kali kau keluar pintu, kau belum kenal jalan dari itu Janganlah menjakan waktu Tiga hari kemudian segeralah kau pergi ke OEyesan kini Baik iah pergunakan waktu tiga hari ini untuk kera latih diri Weehoa Tokcu terdiri dari tiga kali tujuh, dua puluh satu jurus Aku hanya apal tujuh jurus saja Kesemuanya sudah kuturunkan kepadamu Sisanya masih ada empat belas jurus lagi Ini dapat Kau pelajari menurut buku Buku ada di sini AMBO lah dan selidiki serta pelajari Terkecuali itu racun daimu tiara emas kini sudah hilang Tapi kera pembuatannya aku masih ingat dengan baik Dalam waktu tiga hari, kita pergi ke gunung untuk mencari bahan dari racun itu Sekalian kau pelajari juga kera membuatnya Kalau hal ini sudah selesai hatiku lega sekali untuk melepaskan kau dari pangkuanku Aku setuju dengan usulmu bu Tapi aku berkeberatan untuk menggunakan Weehoa Tokcu Aku sudah biasa menggunakan batu kecil Racun mutiara itu bagaimana dapat dipakai dalam batu tegur ibunya sambil cemberut Aku tak ingin melukakan seseorang dengan racun bu Seng ibu mengerti kejujuran anaknya Atas ini seharusnya ia merasa syukur dan bangga Tapi Ciu Piau baharu besar Dengan sebatang kero menceburkan diri ke dunia Kang Ou Kalau tidak dipersenjatakan ilmu warisan ini Tak tenang akan hatinya Dengan kerasia berkata, anakku, kau jawablah pertanjaanku Misalkan kau berhadapan dengan pembunuh ayahmu Tidak juga kau pergunakan mutiara emas ini untuk melukainya? Mendengar ini Ciu Piau mengertekan gigi sambil berkata Kalau dapat ku cari manusia terkutuk itu Detik itu juga ku hajar dengan senjata beracun ini Nah demikian baharu benar, racun ini harus baik dibuatnya Biar penjahat di kolong langit dapat menikmati benda ini Seiring dengan datangnya fajar, hujan rintik pun turun mendatang Percakapan antara ibu dan anak semalam sujituk tanpa hentinya Kini tanpa menghiraukan pada keadaan alam, tanpa tidur lagi Langsung mendaki gunung untuk memetik ramuan obatan untuk racun dan berlatih silat Gunung Tianbok herdiri tegak dengan mencegahnya Bukitnya tinggi berantai, tebingnya curam dan dalam Tersusun demikian rapi, menambah keindahannya Kini diliputi dan diselimuti kabut putih jauh dan dekal hanya halimun tebal yang terlihat Di gunung tampak bermacam pohon dan bunga indah Ibu dan anak itu tak tergerak hatinya guna menikmati pemandangan alam yang demikian indah itu Hanya MCI anjutkan perjalanannya untuk mencari tempat sunyi Beberapa lama kemudian mereka tiba di suatu bagian gunung yang jarang dikunjungi dan dipijak manusia Tumbuhan yang tumbuh di sini semua aneh dan jarang dilihat manusia Kiranya Tianbok terkenal sebagai tempat menghasilkan obatan Segala pohon obat yang jarang dan tak ternilai harganya membajak memenuhi lareng dan jurang Sambil berjalan sang ibu tidak hentinya memetik pohon obat Dua jam kemudian udara berubah menjadi cerah Mereka sampai di tempat yang sunyi dan permai Dia apit dua tebing yang indah terletak sebidang tanah datar kecil Bu, istirahatlah di sini Berilah petunjuk, aku ingin berlatih Sang ibu walaupun semasa mudanya mempelajari ilmu silat Tapi tidak tinggi, tambahan sudah lanjut usianya Tak heran sudah letih juga Dikeluarkannya buku pusaka ilmu warisan keluarga Chiu dan diberikan kepada Chiu Piao Buku ini memuat kera melatih bagaimana harus melepaskan senjata rahasia Bue Hoa Tok Chiu yang ampuh itu Semua terdiri dari tiga gelombang Gelombang pertama terdiri dari tujuh jurus, dipergunakan waktu dalam keadaan terdesak dan genting Dengan jurus Pek Ho Tiong Tian, Bangao Putih mencelat ke udara, ditambah enam jurus lainnya Segala serangan musuh dari empat penjuru dapat dihindarkan Di samping itu masih berketika untuk membalas menjerang dengan mutiara emas ini Gelombang pertama ini sudah dipelajari Chiu Piao dengan sempurna Buktinya sudah dipertunjukkan di rumah Kini menurut petunjuk buku ia berlatih sekali iagi Tanah di gunung berlumut dan lit jin, tambahan baharu habis hujan Tapi Chiu Piao dapat melakukan setiap gerakan dari setiap jurusnya sekehendak hatinya Melihat ini ibunya bukan buatan rasa senangnya Gelombang kedua lebih mentajubkan lagi Diperuntukkan menghadapi diri waktu dikurung dan diserang renusuh HMU ini dapat menjelamatkan diri dengan berhasil caranya ialah dengan satu kaki diangkat Kaki yang menempel pada tanah tidak hentin jami loncat menotol tanah dengan keras Tubuh dibuatnya berputar hebat bagai kitiran Karnanya walaupun dikurung musuh dari empat penjuru Meta masih dapat melihat setiap gerakan musuh dengan tegas Di mana ada lowongan segera mempergunakan sian hang kian ciok, angin pujuh menggulung batu, mencusul san luitian ciang, petir dasjat dari langit Serta ketujuh macam kera melepas mutiara lainnya Musuh yang bagaimana tangguh pun sukar dapat meluputkan diri Ketujuh jurus ini tidak mudah dapat segera diselami dan dipelajari Ciu Piau menurut petunjuk buku, dan Ibu Nja yang pernah melihat Ciu Cian Kin dulu melatih diri Baiknya Ciu Piau sangat cerdas, sesudah berlatih setengah hari, ia sudah paham Di sebuah batu berlumut yang licinya berdiri, tak jeranya mengulang pelajaran ini Semakin berputar semakin menjenangkan, badannya diputar menjerupai gulungan asap Mendadak beruntun serangan batu dengan dasjat dilepaskan ibunya Ciu Piau dengan tenang mengegos atau berkelit dan menghantam lagi dengan batu Memunahkan semua serangan Pengah asjid mereka berlatih, mendadak dikejutkan dengan seruan pujian, aduh hebat suara itu demikian garing dan bening, bagai suara anak perempuan Ciu Piau berhenti Dia fasinya sekeliting, tapi tak tampak bayangan orang Dalam kagetnya Ciu Piau merasakan suara itu masih berkumandang dalam telinganya Pas suara seorang gadis, lemah lembut cukup menarik, membuat hati si pendengar merasan jaman Suara itu datang kira tidak lebih sepuluh tindak dari Ciu Piau Walaupun hujan rintik membasai bumi Metu dapat melihat sejauh seratus tumba Tapi sejauh Metu memandang, hanya tampak gojangan rumput dalam kesunyian saja yang kelihatan Di Niana dan mana ada bayangan orang? Ibunya sesudah berdiam diri sejenak lantas berkatar Anaku, turunlah Agaknya tempat ini tidak sesuai untuk berlatih, marilah kita cari tempat lain Ciu Piau masih mengawasi sekeliling dengan heran Ia meloncat turun dari batu cadas, menurut kata ibunya Belum kedua ibu dan anak melangkah, mendadak datang suara gaib berkeresek Membuat pendengar merasa was-was Agaknya suara itu datang dari tebing, makin lama makin dekat Ciu Piau dengan Metu mudanya yang afas, segera menampak seekor ular berwarna merah mendarah Kepalanya besar, tapi badannya kecil Panjang tubuhnya lebih kurang sepuluh depa Tengah asjek merosot dari tebing Dilaluinya pohon dengan cepat dan menghampiri mereka Ciu Piau berteriak, bu, awas ular sambil menghadang tubuhnya di muka ibunya Dikata lambat tapi cepat Ular merah itu sudah berada di hadapan Ciu Piau Kepalanja berdiri, lidahnya yang hitam pekak mengelal panjang Tubuhnya raam punya titik garis hitam Sungguh menakutkan Ular itu mengkerat sedikit Sekonjong mencelat bagai kilat menjerang lambung Ciu Piau Sekilat mungkin Ciu Piau mengegos ke kanan Tangan kirinya menolak perlahan sang ibu sambil memperingati Bu lekas berlalu Sungguh mengherankan ular itu hanya memperhatikan Ciu Piau saja Matanja raam natap dengan buas Sekali serangannya tak membawa basil Dengan cepat lubuhnya berputar ke kanan Ekornya menempel tanah Ia berdiri tegak bergau yang ke kanan dan ke kiri Matanya yang buas membayangkan ingin segera mencaplok Ciu Piau bulat Ciu Piau sebenarnya memegang beberapa butir batu kecil Tapi kini tak ada barang sebutir Entah kapan disebarkan Ia meloncat ke belakang Ular itu menggelesai membayangi Ibunya tergesa berkata Anakku, pergunakan mutiara Ciu Piau tersadar Tangannya segera mengambil mutiara Ular itu sesudah mengkeret Sebentar, kembali menjerang pula Ciu Piau mencelat ke atas Berbareng melepaskan mutiara itu Semua menjerang jalan kematian Alhasil semuanya mengenai dan terbenam dalam tubuh ular di bahagian tengah Ular itu tak mengira akan mendapat hajaran Sesudah mengeliat sebentar Terus menerjang Ciu Piau kembali dengan kegelaan Ciu Piau meloncat kaget Sejauh 7-8 dipatat Kala ia menoleh Ular itu masih saja membayangi dengan erat Tubuhnya melahyang di udara Ekornya disabetkan bagai cambuk Menjapu datang Ciu Piau kembali meloncat Ular itu kembali mengikuti Ciu Piau Belum pernah berkelahi dengan ular Dalam gugupnya ia lari lagi Sesudah ia lari dua li baharu ular itu tak kelihatan Mete ekornya Baharu saja Ciu Piau tenang sebentar Hatinya kembali cemas memikiri nasib ibunya Tiba-tiba berbunji lagi desisan ular itu Jatanya ular itu sudah berada di hadapan mukanya Kelincahan ular itu tak ada taranya Badannya menempel bumi dalam sekejap Mete sudah sampai dekat kakinya Ciu Piau kaget setengah mati Cepat kakinya menotol bumi Ia meloncat Ular itu agaknya sudah mengetahui Akan adanya gerakan ini Bergeming pun tidak Kepalanya menjulur Catas menantikan Ciu Piau turun Dengan tubuh di udara Ciu Piau merasa kaget Mendadak ia ingat perkataan ibunya Ular harus dipukul 7 cm di belakang kepalanya Dalam kegirangannya Ciu Piau Segera mengeluarkan jurus yang Lyong Tok Ciu Sepasang nagan jemburkan mustika Dua butir mutiara itu tepat menembus Di belakang kepala ular itu sejauh 7 cm Sekali jungkir tubuh Ciu Piau Hinggap sejauh satu tumbak dari tempat asal Ular itu sudah tak berkutik Secepat kilat Ciu Piau mengirimkan Dua butir lagi Ia baharu sadar ular itu Sudah jengkar menjadi majat Baharu saja ia menarik napas lega Lagi berkumandang suara anak perempuan itu Saat itu kabut mendadak turun di muka bumi Dan memenuhi pegunungan Dengan tangan menjinjing ular Tegak ia berdiri di bawah tetesan hujan Dan liputan kabut Matanya mencelos memandang keempat penjuru Hatinya berdebaran keras Mendadak dan tiba-tiba mendatang suara dari dekat sekali Suara tertawa dan teguran masuk ke dalam telinga Ciu Piau dengan berbareng Hai! Kenapa kau bunuh Tanji Aku? Suara itu datang dari samping tubuh Ciu Piau Ia menoleh dengan kaget Dalam cuaca remang di dalam kabut dan hujan gerimis Tampak sesosok tubuh seorang gadis berpakaian putih Berusia lebih kurang 5-16 tahun Ia tersenjum jenaka Raut mukanya bulat, mulutnya mumil Matanya hitam jemih dan bergigi putih mengkilap bagai salju Ketawa itu ketawa lincah dan nakal Sukar untuk mengetahui makna senjumnya itu Entah apa yang tengah direnungkan dan dipikirkan olehnya Diam Ciu Piau berkata di dalam hati Mungkinkah di dunia ini benar ada dewa dan dewi? Dalam lirikan matanya Sedikit juga tak terlihat noda kotor dalam baju putih si gadis itu Tak ubahnya seperti Bidadari turun dari kajangan Ciu Piau merasakan sesuatu yang ganjil Ia kesima dan tidak dapat berbuat apa Matanya tak tahan mengawasi gadis itu lama Bertepatan gadis itu juga tengah asjik menatap Empat metu bentroh, gajah tenaga metu dari sang gadis membuat Ciu Piau tunduk Metu itu demikian berpengaruh bagai benda suci yang tak dapat dijamah Gadis itu kembali berkata Hajuh bicara, kenapa kau membunuh Tanjiaku yang ku cintai Bila tidak bicara bisa gagu Tau Ciu Piau deredetan gugup menjawab Siapa yang membunuh Tanjiemu gadis itu mendadak tertawa bergelak Apa yang kau jinjing di tanganmu seekor ular Nah, itu bukan ia berkata Badannya tergoyang sedikit Melewat di samping Ciu Piau Dua jeriji kirinya terjulur menuju metu sang jejaka Ciu Piau cepat mendek Ular sudah biar ganti tangan Aduh kagetnya sedemikian macam Siapa sih yang benar akan mengkorek matamu Tanda tanya ia bicara tanpa remperdulikan Ciu Piau Ular Nja diletakkan sambil diusap di tanah Dan menangis dengan sedih sekali Ciu Piau merasakan gadis ini mengherankan dan membingungkan Dalam hutan dan didayam gunung dari mana datangnya orang ini Saat ini Ciu Piau mendengar panggilan ibunya Hatinya berpikir lebih cepat berlalu lebih sempurna Ia segera berlalu Baru melangkah dua tindak Gadis itu berteriak memanggil Nja Hei, barangmu yang tertinggal tak mau diambil Ciu Piau berdiri menanja Barang apa? Mutiaramu, dibuang saja? Ciu Piau berpikir sebentar Keenam mutiara peninggalan dari mendiang ayahnya Semua sudah bersarang di tubuh ular itu Biar bagaimana harus diambil Tapi bagaimana membuka mulut untuk memintanya Gadis itu berkata Ular ini sudah mati Sudah tidak reset aku Main dengannya Aku tak mau lagi sudah Hitung tidak menjusahkan kamu Tangan kirinya mencekal ular Dengan pisau di tangan kanan digores majat ular itu Mencusul suara merotok dari butiran mutiara berjatuhan di tanah Gadis itu berbicara sendiri Sajang, sayang Ciantok Coa Ular seribu racun Ini sudah diberikan kepadanya Masih tak mau mengambil besi berkarat inikah Katanya lagi Ciu Piau cepat meraup mutiaranya Dan segera berlalu Gadis itu sambil cengar-cengir kembali menghadang perjalanannya Seraja berkata Bagaimana? Kau sudah membunuh ularku dan sudah menghisap bersih seribu macam racunnya Sedikit juga kau tidak mengaturkan Terima kasih masa akan berlalu Begitu saja Ciu Piau berkata dengan gugup Siapa yang kesudian ular seribu racunmu itu? Gadis itu dengan gusar berkata Kau benar gila Apa pura-pura berlagapilon? Kalau dilihat usiamu pasti lebih besar dari aku Aku mengerti masa kau tidak? Pengah mereka asjik berdebatan Di udara terdengar suara elang membunuh burung gereja Gadis itu mendengak ke atas Mulutnya berbunji cek-cek-cek meniru suara burung Sepontan dari atas melayang seekor elang hitam menuju bumi Gadis itu Melemparkan ular aneh yang dipegang itu ke udara Elang hitam itu menjambut dengan kedua kukunya dengan tepat Sambil berbunji keriangan elang itu terbang pergi Ciau-piau tak mengerti apa yang tengah dipertunjukkan Waktu ia dongak ke atas Terlihat elang hitam itu tengah memetokkan parunya pada ular itu Hanya tersentuh sedikit akan lidahnya pada ular itu Kedua sajapnya segera teklok tak bertenaga Sajapnya hanya mengelapak dua kali Lantas jatuh menukik ke bawah Gadis itu siang sudah menampani iengannya Elang itu dikeset sajapnya dan dilempari kepada Ciau-piau sambil berkata Periksalah dengan benar elang itu sudah Gadis itu kembali tertawa dan berkata Kau boleh pergi, tapi harus bergebrak dulu denganku Kalau bisa menang baru boleh pergi Tidak gentarkah akan mutiara beracun ku? Tanya Ciau-piau Sekali tidak, marilah kita coba Hajarlah aku dengan sebutir mutiaramu Kemudian kau harus menggigit ularku sekali Setuju jangan dilupakan ular seribu racun ini adalah peliharaanku Di dunia ini hanya akulah yang dapat memunahkan racunnya Dalam kagetnya Ciau-piau menjesali kelalaian hatinya Dan mengagumi ketelitian si gadis Takut kalau gadis itu masih mempunyai benda aneh lagi Dari itu ia berpikir baik tak berkelahi Ia berkata, kiranya kau kasih aku berlalu atau tidak? Kau harus tinggal menemani aku dahar Guraunya, mendadak suaranya berubah menjadi lembut Asai kau dapat melulusi permintaanku Hal matinya ularku dan diambil racunnya tidak ku perhitungkan lagi Hal apa yang diminta tanya Ciau-piau? Gadis itu membuka mulutnya perlahan Satu sejarat aneh dikeluarkan Kata Nja, kau harus tahu Tak biat ku gemar pada tempat aneh yang baru Menjesal tak ada kawan memain Sehingga tak pemah aku merasa gembira Kini aku hanya mohon kau melulusi untuk menemani aku pergi bermain di tiga tempat Ini saja, kalau mau, tentang ularku tak perlu kau ganti lagi Satu jujah? Katanya ini bagai suara anak kecil yang tengah merengek meminta sesuatu kepada ibunya Kat Nja menimbulkan rasa kesian Lebih waktu mengatakan Satu jujah Kedua mat Nja memandang Ciau-piau dengan penuh harapan Ciau-piau gelabakan tak keruan Ia tak dapat berkata tidak Kepalanya mengangguk tanpa terasa Dalam gerangnya gadis itu berkata Memang kau baik, dari semula sudah kuduga kau pasti melulusi permintaanku Baiklah kau tunggu sebentar aku segera mencari tempat memain yang baik Kemudian baru kita bersama bermain waktu bercakap Ciau-piau mendengar suara panggilan ibunya Ia menjawab sekeras mungkin Bu, aku di sini Gadis itu berkata, ibumu datang, aku pergi dah Aku tak senang berjumpah dengan nenek Katanya belum habis, tubuhnya sudah bergerak Bagai Mela yang ia pergi menjauh Pemandangan ini bagai dalam kajalan Tapi kenjataan, perlahan ia menghilang Baju putihnya bercampur dengan halimun putih menjadi satu Mana si gadis mana halimun Sekali tak dapat dibedakan Tanda kutip sudut ganda buka Baharu saja Ciau-piau berhenti mengawasi Dalam kabut tebal nampak bayangan ibunya Ibunya segera bertanja Anakku, dengan siapa kau bicara sebelum menjawab Ia mempunyai perasaan aneh Gadis kecil lebih muda darinya Tapi berkepandaian lebih tinggi Paling mengherankan gadis itu mengetahui dengan terang senjata tunggal dari keluarga Ciu Kata ini disimpan dalain hatinya Ia hanya berkata, ibu lebih baik kita pulang saja Waktu itu ibunya sudah memetik sekeranjang penuh obatan Ibu dan anak turun gunung Setiba di rumah Ciu-piau menuturkan hal pertemuannya dengan gadis berbaju putih pada ibunya Sesaat kemudian ibunya baru berkata Anakku, hai ini sangat mencurigai sekali Sebaiknya hari esok jangan melatih diri di sana Ada pun gelombang ketiga yang terdiri dari tujuh jurus ilmu Bre'ehoa Tokcu ini Dilatih sambil berbaring Ini dipergunakan waktu tubuh dalam keadaan luka Esok hari tak perlu keluar rumah Kesemua ini dapat dipelajari di dalam rumah Aku sendiri akan membuat racun untuk ke enam mutiara pusaka itu Mutiara itu sudah beracun bu Biar sudah berpisah dari ular itu Tapi tidak boleh tidak harus dibubungi lagi racun dari keluarga Ciu Racun ular itu kita tak dapat memunahinya Kini ditambahi lagi dengan racun dari keluarga kita Anak perem Puan itu pun tak dapat memunahkannya Bila kau berjumpah lagi dengannya jangan sampai kamu berpeluk tangan lagi Tak berdajah, Ciu Piau mengangguk Membenarkan kata ibunya Waktu berlalu dengan cepat Tiga hari sudah lewat Selama itu Ciu Piau mengeram diri sambil melatih diri Hasil yang diperoleh cukup memuaskan Ibunya sudah selesai mengolah racun Bre'ehoa Tokcu Untuk menjaga jangan sampai meracuni diri sendiri Ibunya membuatkan Ciu Piau sarung tangan dari kulit ruah Sesudah itu ibunya menasehatkan lagi banjak kata pada seng anak Keesokan harinya, dalam cuaca cerah Ciu Piau mohon pamit dari ibunya Ibunya meminta jangan dikhawatirkan akan dirinya Beliau dapat melewatkan hari dengan menjual obatan Ia memberikan doa restu agar anaknya dapat cepat membereskan hal sakit hati Dan lekas kembali Ciu Piau mengingat baik pesan ibunya Di bawah antaran sorotualas asi dari metu ibunya Hatinya penuh rasa hangat bercampur duka Kakinya setindak demi setindak melangkah pergi Ciu Piau pertama kali pergi merantau Banjak khas sangat asing baginya Hatinya tak terhindar dari rasa bingung Kejadian beberapa hari belakangan ini bagai dalam impian saja Sepuluh tahun lamanya seng ibu merawat dan membesarkan dia dengan susah Payah Delapan belas tahun berselang peristiwa Oeyesan sudah berlalu Kejadian yang sesungguhnya entah bagaimana ayah binasa di tangan siapa Sebab apa binasa? Hingga kini masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan Saudara dari keluarga Ong dan Ciu, kini entah di mana Dapatkah berjumpah di Oeyesan sebelum hari Tiong Ciu? Mereka pasti sudah memiliki kepandayan silat yang tinggi Moga saja kepandayan mereka semua melebih kepandayannya sendiri Wee Antaino sebenamja orang dari kalangan apa? Laki setengah umur Seorang dengan alis tebal dan mulut besar yang seorang lagi bermuka panjang dan bermata sipit Keduanya duduk di tengah ruangan Laki beralis tebal tengah asjek bercerita tentang keganasan tentara boan waktu menduduki kota Heng Ciu Laki bermuka panjang, asjek duduk meneguk arak Kedua matisipitnya, berputar larak lirik tak hentinya melihat kesekeliling Tatkala tentara Ceng memasuki Tiongkok, di Heng Ciu, Kiyang In, Kateng dan beberapa tempat lain Melakukan pembunuhan besaran Menurut catatan sejarah, di satu kota Heng Ciu saja rakjat Tiongkok terbunuh sebanjak 800 ribu orang lebih Semasa di rumah Ciu Piau sering mendengar cerita dari mulut ke mulut tentang keganasan dan kekejaman tentara boan Tapi belum pernah mendengar cerita itu langsung dari seorang yang pernah inengalami dengan metu kepala sendiri Laki itu bercerita dengan semangat berapi, Ciu Piau Horsuman Gat dibuatnya Inilah kebiasaan dari anak muda tak berpengalaman, girang dan duka dibayangkan dalam wayahnya Demikianlah suatu sifat kebajikan dan cinta negara dari Ciu Piau memenuhi wayahnya Hal ini sedikit juga tak terlepas dari metu sipit laki bermuka panjang itu Mendengar sampai di tempat yang menjedihkan Ciu Piau merasakan gemas dan duka Air metu hangar hampir tak terbendung keluar dari kelopak matanya Sesaat itu nasihat dari ibunya teringat di otaknya bahwa ia harus berhati-hati di jalan Maka segera ia menahan duka sambil berlalu Baru saja ia melangkah dua tindak Mendadak laki beralis tebal itu berkata sambil menggerakkan tangan Sehingga sebuah cawan melayang terlepas dari tangannya cawan itu tepat menuju Ciu Piau Cawan itu mengandung tenaga tersembunji yang maha hebat Harus diketahui dalam hal senjata rahasia Weeho atau Kiu keluarga Ciu menduduki salah satu turn Kalau nasib malang, pasti kerembet Semalam berlalu tanpa terjadi sesuatu Pada hari kedua Ciu Piau merasa lebih tenang Merenungkan kejadian kemarin, merasa sangat gegabah Untungnya urusan tiada berekor Kiranya tidak perlu gugup atau cemas lagi Dengan tenang ia berjalan menuju ke Heng Ciu Rencananya sesampai di sana berganti mempergunakan jalan air Baru berjalan setengah hari, perutnya mulai gerujukan sekali Ia hendak mencari rumah makan untuk menghilangkan lapar dan dahaga Apa mau sampai waning nasi pun tak dijumpai? Tidak seberapa jauh tampak sebuah perkampungan yang besar Tapi Ciu Piau segan mengganggu penghuninya Ia melaluinya sambil menundukan kepala Secara tiba-tiba dua orang laki keluar dan bertuburkan dengannya Bawaan orang itu yang berupa sekantong uang receh tembaga Berserakan di tanah Kedua laki itu berdiri sambil hertolak pinggang dengan wayah gusar Bentaknya Fehei, bocah mencari kesenangan Jangan pada tuan besarmu Ciu Piau merasa salah dan takut membuat onar Ia minta maaf berulang kali Kedua laki itu dengan pengah, tak mau mengerti Dalam hati Ciu Piau berkata Lagihan siapa yang akan bersetori dengan kalian cepat Ia berkata, uang ini tanpa sengaja siap te berantakan Harap jangan gusar tuan Tunggu saja pengutinya dan membereskannya Dipunguti uang itu satu dan dimasukinya ke dalam kantung Terdengar salah satu laki itu berkata campur tertawa Saudara kecil, tak baik untuk menjusahkan kamu Terkecuali itu dengan sendirian saja memunguti uang sangat membuang waktu Sebaiknya pegangilah kantung uang itu Kami akan memanggil beberapa orang kampung untuk membantu membereskannya Dengan satu kali seruan cukup mengumpulkan tujuh-delapan orang kampung Ciu Piau mengawasi orang itu Entah gusar entah Girang tidak kelentuan Diam hatinya mendeluh Tak banjak komentar lagi Ia berdiri tegak di tengah seiribil memegangi kantung uang Kesepuluh laki itu memunguti uang itu Dan dilemparkannya ke dalam kantung Lemparannya semua jitu Lambat laun lemparannya mereka semakin ngawur Terang mereka kini membidikan uang itu ke arah Ciu Piau Dari delapan penjuru uang itu berterbangan bagai hujan Beberapa antaranya terdapat bidikan khusus ditujukan pada jalan darah Ciu Piau Oleh orang berkepandaian tinggi Sekejap saja uang berterbangan bagai hujan Ciu Piau mau tak mau harus berkeip ke timur dan mengegos ke barat Untuk menghindarkan diri dari serangan yang berbahaya Kemudian semakin banyak serangan mendatang Sudah tak dapat dikelit atau diegos lagi Sambil menahan amarah hatinya berkata Kalau aku tak mengeluarkan kepandaianku Sukar kiranya melewati gangguan ini Sesudah tetap pikirannya Dibuka kantung itu dengan kedua tangan Ia berdiri dengan satu kaki dan berputar Ilmu warisan keluarga Ciu Gerombang kedua yang terdiri Tujuh jurus hebat dikeluarkan Liang yang berterbangan dari segala penjuru Tidak ada yang jatuh ke bumi Semua dikandangi ke mulut kantung Indah terdengar satu seruan menggeledek Serentak oyang itu menghentikan tangan Berputar membentuk lingkaran menjeruhai bulan sabit Mengurung Ciu Piau Di ambang pintu dari kampung itu berdiri Tegak seorang laki Orang itu tak lain tak bukan dari si pencerita Si beralis tebal Ia tertawa terbahak sambil berkata Selamat berjumpa Selamat berjumpa Kiranya Tuan Marilah mampir dulu barang sejenak Dan duduk di kampung kami Cungcu Majikan kampung Mengundang Tuan Ciu Piau mengawasi pintu kampung Yang bertulisan tiga huruf besar Banli Ucung Pintu dibuka Ter Lihat dedaunan hijau di dalam Kala angin bertiup terdengar Keresekan daun pohon liu Bagai hujan gerimis Ciu Piau berpikir Kampung ini tempat apa gerangan? Aku mempunyai urusan di badan Lebih baik tak singgah Sebelum ia membuka mulut Di bawah pintu tampak keluar lagi Seorang laki pula Muka panjang Mek tesipit Lagi orang yang sudah dikenalnya Orang itu berdiri di pintu Dengan suara halus berkata Cungcu sendiri keluar menjemput tamu Walaupun tak keras suaranya Tapi sepatah demi sepatah li tegas Terdengar di telinga Ciu Piau Nada kata belum hilang Dari dalam daun liu yang rimbun Mendatang seseorang Orang ini kira berusia lima puluh tahunan Wayahnya gemuk Berpakaian sangat menereng Tak ubahnya sebagai hartawan besar Dalam pandangan mati Sangat mencolok sekali Perbedaan jah dengan pohon liu hijau Aju gemulai Begitu keluar pintu Segera berkater dengan suara keras Tamu agung dimana Begitu melihat Ciu Piau Iantas menjongsong Sambil menjabat tangannya Ban liucung menjambut Kedatangan tamil agung Bukan main sukardai beruntung Silahkan bermalam barang semalam Di tempat kami yang buruk ini Sambil mengikat tali persahabatan Antara cuan dan kami Ajoh silahkan masuk Silahkan masuk Perkataannya cukup ramah tamah Tanpa menunggu jawaban Ciu Piau dituntun masuk Sebelah tangan yang lain Memberi sejarat kepada orang nja Lekas sediakan hidangan dan minuman Untuk menjamu tamu agung ini Ciu Piau dibesarkan di pegunungan sepi Tak biasa menerima perlakuan demikian Diperlakukan demikian hangat Tak sampai hati untuk menolak Tak sadar lagi Kak Kinja sudah melangkah masuk Tapi hatinya sudah mempunyai perhitungan lain Baiklah Sesudah meminum seteguk teh Segera aku berlalu Cungcu dan Ciu Piau berjalan di muka Dua laki beralis tebal dan bermata sipit Mengiring dari belakang Mereka berbarang memasuki ban liucung Tak jana kampung ini demikian Mentajubkan sejauh metu Memandang hanja hijau daun liu saja yang tampak Sama sekali tak ada bunga atau pohon lain Di pintu masuk berdiri sebuah tenda kecil Masuk lagi ke dalam tak ada rumah yang kelihatan Hanya terlihat jalan kecil berliku menjurus ke dalam Dahan liu yang berjuntai menutupi jalan Orang berjalan di tengahnya Bagai dalam lukisan saja Sesudah berbelok beberapa tikungan Rumah kecil itu hilargi dari pandangan mata Di muka terlihat sebuah rumah kecil terbuat dari susunan bata merah Rumah itu penuh dengan gajah seni dan indah tampaknya Tamu dan cuan rumah masing-masing mengambil tempat duduk Kacung pelajan segera menjuguhkan teh harum Cungcu itu berkata Kekurang ajaran dari budak kami itu harap cuan maafkan Kepandaian cuan yang luar biasa Sungguh mengagumkan sekali Siapakah nama lengkap cuan yang besar? Laki beralis tebal itu menjela dari samping Cuan ini dari keluarga cuan Mendengar ini alis cungcu itu bergoyang sedikit Tanjanya pula, dilihat dari kepandaian cuan barusan Mengingatkan saja pada ilmu cian kin Bu e ho atok cu yang termasjur dalam dunia kang ou Tidak tahu mempernahkan apa antara cuan dengan pendekar cuu cian kin Mendengar ini cuu piau terkejut sekali Sampai gelas yang dipegangnya jatuh hancur dari pegangan Orang itu seolah tidak memperhatikan Hanya matanya mendelong mengawasi menantikan jawaban Ciu piau mengambil putusan dalam hati Biar bagaimana kali ini aku harus berjusta Baru saja timbul pikiran begitu Mukanya kontan menjadi merah Cian pwe e ciu cian kin Adalah paman jauh yang rendah Cungcu itu berkata sambil bergelak Tak kira, hari ini dapat berjumpah dengan ahli waris ciu cian kin Ciu si heng sebaiknya kau bermalam di kampung kami Hitung istirahat saja bukan dipanggilnya dua pelajan Dan dititahkan membersihkan kamar tamu Atas paksaan dari cuan rumah, ciu piau tidak dapat menampik Cungcu itu berhasil menahan ciu piau Mohon tanya siapa nama cuan yang besar? Ciu piau sudah sekali membohong, kini terpaksa harus menjusta lagi Boan pwe e bernama li u Tidak tahu siapa nama besar dari cian pwe ciu Cungcu itu kembali terlawa U jam nja, yang rendah ho ye u tian Bergelarang bin kau Kau sama dengan semacam binatang jahat dalam sungai Binatang ini hanya binatang kajalan Seperti nagarno kamerah yang ini C e bin kau ku rjo Kau berali sunggu Ini tiang lian kau tem cu liong Kau bermuka panjang Sedangkan kami terdiri Dari tujuh saudara orang keng ou menggelari kami cip kau Toa ko kami lo weng adalah saudara angkat dari ciu cian kin Dari itu kita terhitung orang serumah Ciu piau terpaku mendengar ini Tidak njana belum berapa jauh dari rumah lo weng sudah berada di depan mata Sungguh menjulitkan sekali Sebab pertemuan oe ye san belum diketahui yang sebenarnya Saudara dari keluarga ong dan cu belum dijumpai Dengan tenaga sendiri sukar menghadapinya Sebaiknya aku harus menemui orang itu dahulu Baharu menemui lo weng memikir sampai disini hatinya menjadi bergebar Toa ko kami si yang malani memikiri anak ciu cian kin Kalau ia mengetahui bahwa ciu si heng berada disini Betapa akan girangnya Sayang toa ko kini tak ada disini Hendaknya si heng berdiam disini sebulan dua lamanya Sesudah itu pasti si heng dapat bertemu muka dengannya Entah bagaimana pendapat si heng Dengan gelisah ciu piau menjawab Boan pwe masih mempunyai sedikit urusan yang belum selesai Dari itu harus mengejar waktu agar tak terlambat Beginilah, malam ini biar mengganggu tuan semalam Esok hari izinkanlah Boan pwe cipamit Kapan hari ada waktu, pasti Boan pwe berkunjung kembali Belum sempat cungcu itu berkata, tiba-tiba dari luar terdengar suara ribut Oh syok syok kenapa kau rampas tamuku seiring dengan suara Tiba lah sebuah gempelan benda hijau Tak iain dari si gadis nakal yang tempoh hari bertemu ciu piau Di Tianbok San kedatangannya membuat ciu piau keheranan Oh kiranya Chen Chen, kata Oye Utian Sopanlah sedikit aku mempunyai tamu lestimawa Mari ku perkenalkan Chen Chen dua patah kata ini diirtgat benar oleh ciu piau Satu nama yang indah, puri hatinya Siapa kesudian kau perkenalkan? Kami sudah saling mengenal, kata Chen Chen Hai Tanda seru betul tidak tanjanya pada ciu piau Ciu piau manggut membenarkan Aku tergesa keluar rumah, sampai lupanya wartakan dulu kepadamu Terkecuali itu aku tidak menepatkan janji Atas ini, harap dimaafkan Ciu piau berhenti sebentar Sungguh di luar perkiraan kita berjumpah pula di sini Ciu piau adalah seorang yang jujur, tak biasa ingkar pada janji Dari itu begitu melihat orang yang dijanjikan segera membuka mulut Sebaliknya Chen Chen merasa geli melihat tingkah laku ciu piau Sambil tertawa ia berkata, pertemuan ini direncanakan Bukan di luar perkiraan atau hitungan Biar janji lama dilanggar asal sekarang saja kau temani aku Mari sekarang juga kita pergi ya Tempat jin Ciu piau berjumpah pula dengan gadis pemain ulari yang diketemukannya di Tianbok San Sambil terpaku mengawasi batu gap itu Mulutnya kemak kemik berkata Kau lihat di seni demikian ramai dan menjenangkan Bukan Ciu piau tidak menjawab Sebaliknya duduk di samping Chen Chen dengan perasaan kosong tak keruan Mereka lebih kurang sudah sejam lebih duduk di situ untuk menikmati pemandangan itu Malam pun sudah mendatang Selama mereka itu duduk Chen Chen tidak berkata pula Dalam kegetepan malam, batu yang ajaib itu seolah bergerak Sesaat kemudian Chen Chen loncat bangun Ditariknya lengan Ciu piau untuk diajak berlalu Disvena masih banyak tempat yang lebih menjenangkan Mari kita ke sana katanya Sebelum berlalu Chen Chen menoleh lagi pada orangan batu itu Sambil berkata dan melambaikan tangan Kakak dan adik sekalian Esok hari aku herniaing pula dengan kalian Ciu piau yang mengikuti Chen Chen dari belakang Merasakan kelincahan dart kegesuar Ruija melebih dirinya beberapa kali tiba-tiba Chen Chen berseru Awas jurang tubuhnya melebih kecepatan suara Menghilang dari pandangan matu Ciu piau terkejut Tubuhnya menerjang ke depan Siapa tahu kakinya memijak tempat kosong Tubuhnya berada di udara Dalam bingungnya ia bersaldo, jungkir, dan turun tanpa mengeluarkan suara Kiranya satu goa yang dalam dan berlebar Dua depa lebih sudah dilalui Atas ini Chen Chen memuji sambil bertepuk tangan Wah bagus betul jungkiranmu itu Sesudah itu tangannya membetot Ciu piau Sini, sini lihat tuh Di sini terdapat dunia luar Ciu piau melihat di depan goa Terdapat pula goa kecil Di samping goa terdapat pula goa kecil Yang penuh ditumbuhi rumput dan tumbuhan kecil Kalau tak teliti pasti tidak melihatnya Kemarin aku bermain sendirian di sini dan menemukannya tempat ini Aku masuk ke dalamnya dan bermain Sebentar di sana Sekarang kita masuk lagi dan main sampai kenyang Chen Chen membungkukan badan dan memasuki hang goa Ciu piau mengikuti dari belakang Goa kecil itu terang ada goa buatan Tapi sudah lama dikerjakannya Karena lama jadi sekeliling dinding penuh ditumbuhi rumput dan pakis Serta rumput lain yang tidak diketahui namanya Barang siapa masuk ke dalam goa itu Pohon kecil itu menjinggung orang Seperti mengitik orang dengan sengaja Chen Chen tertawa terkekeh di usap pohon kecil itu Mereka mencusuri jalanan berliku Menikung dan melewati beberapa belokan Keadaan di dalam sangat gelap gelita Sampai Jeri Ji sendiri tak kelihatan Baharu saja Ciu piau niat mengeluarkan bahan bakar untuk menerangi Mendadak di mukanya terlihat Sinar kelap kelip Entah dari mana Chen Chen mengeluarkan sebutir mutiara yang mengeluarkan sinar Sinar ini lumajan juga jalanan di dalam semakin berliku dan melingkar-ingkar Merupakan sebuah terowongan Sesudah menempuh seketika lamanya Keadaan di dalam belum menunjukkan perubahan Perubahan yang jatah semakin ke dalam semakin sukar Bermapas Ciu piau merasakan dadanya sesak Tapi Chen Chen semakin gembira Hei, katakanlah menarik atau tidak tempat ini? Sebelumnya pernahkah kau jalan di tempat yang serupa ini? Belum pernah Bicara tentang menarik Sedikit pun tidak Tempat yang menarik terletak di sebelah dalam Rupanya kau sudah tidak sabar jah? Percepatkanlah langkahmu Elhabis berkata ia segera berlari tanpa menunggu jawaban Chen Chen dapat berlari dengan cepat berkat Sinar mutiaranya yang dipegang Ciu piau menjusul dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya Alhasil Kian mengejar Kian tertinggal Dengan susah payah Ciu piau sampai juga di tempat yang lebar Ruangan goa itu merupakan pula dari bangunan besar Di tengahnya ruangan itu berjejer dan berbaris dengan teratur kursi dan meja batu Chen Chen Yang sudah berada di situ, ia duduk di kursi batu Mutiaranya menggeletak di atas meja Chen Chen memanggilnya seperti berbisik Mari, mari duduk di sini Katanya demikian pelahan Seolah takut mengganggu sesuatu Ciu piau berjingkai Menghilangkan drap sepatunya Sambil menghampiri Untuk duduk Chen Chen duduk mematung Keadaan sangat sunyi sekai Pada waktu inilah terdengar Kerucukan air mengalir Kau jangan membuat geladuh Dengarilah tak lama lagi Kita dapat mendengar para Jawa bermain Tetabuhan Melakukan irama surga Benar saja tak seberapa lama mereka duduk di situ Suara air sudah berubah bunjinya menjadi ting-teng Teng-ting-ting Suara ini demikian lembut dan boning Tak ubahnya seperti suara mutiara berjatuhan di cawan Kumala Mencusul suara suling beralun meningkah suara tadi Kemerduan dan kehalusan dari paduan nada ini membuat si pendengar menjadi mabuk Dua muda muri ini siang sudah terbenam dalam alunan irama merduga melebak bulu perindu Perlahan dan halus ciupiau bertanja Sungguh heran bagaimana kau dapatkan tempat yang demikian luar biasa ini Setiap waktu aku senggang Waktu yang terluang ini ku pergunakan untuk mencari tempat yang indah Jawab Centin Seorang diri sajakah kau ngelajap sepanjang hari? Apa kau tak merasa takut? Ayahku selalu sibuk dengan pekerjaannya Mana ada Waktu untuk menghiraukan aku Sebaliknya lebih bebas bermain sendiri Ibumu juga tak mengurus kamu Ibuku sudah lama meninggal Apakah kau tidak mempunyai saudara laki atau perempuan? Sayang tidak punya Aku anak tunggal, karenanya aku kesepian dan selalu bermain dengan segala unggas, ternak serta binatang buas Eh kau tidak tahu Huan itu demikian baik dan begitu pandai coba pikir bagaimana aku mencarimu Kau tahu ku suruh kakak tuaku mengikuti jejak kakimu Biar kemana kau lari, HMM pokoknya dapat ku cari Atas ini ciupiau merasa kagum Siapa akan nama besar dari ayahmu tanya ciupiau? Tinchen tersenjum Narianya lo weng Mendengar ini keringat dingin ciupiau membasai tubuh Tak diam tak dapat berkata Bagusnya di dalam remang Sehingga perubahan para serjata terlihat oleh chenchen Kala ini irama tabuhan dewa itu beralih menjadi demikian menjajatkan sukma Suara suling itu, seoyah berubah dan terbagi menjadi beberapa nada, tinggi dan rendah Seperti suara tangis menuturkan kisah sedih dari kehidupan manusia Chen Chen walaupun masih kecil, tapi sudah mengerti urusan Ia duduk termerung, diselatarikan napasnya Eh, betapa sedihnya irama ini Kalau bukan dewa yang membawakannya Siapa lagi yang bisa suaranya keluar dengan parau diiringi lahan napas Ciupiau merasakan chenchen ini mempunyai perasaan kemanusiaan yang dalam Hal ini menenangkan hatinya yang banjak curiga Hatinya berpikir, anak ini mau berkenalan dan bertawan denganku Tapi tak pernah menanjakan namaku Selalu aku dipanggil si Hai Nyai orang yang demikian ku panggil siok siok, paman yang iebih muda dari ayah Tiba-tiba pikirannya menjadi hilang, demi didengar suara ribuan kuda berlari Gendang peperangan berbunji bertalu Iman menjadi goncang dibuatnya Kiranya entah sedari kapan irama sedih sudah beralih Kenada peperangan yang membuat hati si pendengar bergebar Kedua muda mudi itu serintak bangun, telinganya dipasang dengan penuh perhatian Tiba-tiba datang deruhan angin Seluruh budian melagu sirap menjadi tenang Cadaan kembali terbenam dalam kesunyian chenchen menuntun tangan Ciupiau sambil berkata Juh, lekas kita lihat Dewa dan Dewi lama juga mereka berjalan Tapi terowongan tetap kosong melumpong Di mana ada Dewa dan Dewi koma pengarang Di dalam terowongan atau jalanan di dalam tanah Dapat mengeluarkan bunji Disebabkan aliran udara atau angin Chen Chen masih belum hilang kegembiraannya Ia jalan terus ke depan Jalanan terowongan itu makin nanjak ke atas Tiba-tiba chenchen menempelkan telinganya ke bumi Jeh, coba dengar Ada orang tengah bicara Ciupiau menempelkan telinganya ke dinding gua Tak dapat diragukan lagi memang suara orang Sepatah di sini sepatah di sana Rupanya jumlah pembicara Iebi dari seorang Ciupiau berpikir Tengah malam demikian entah siapa yang bicara di atas Apa yang tengah mereka rundingkan Betapa hati-hati didengarinya Tapi tetap tak terdengar tegas Mungkin disebabkan terhalang lapisan tanah yang terlalu tebal Chen Chen gemar bermain disorotkannya sinar mutiaranya Sebentar ke timur sebentar ke barat Untuk mencari kalau ada liang keluar Akan tetapi terowongan itu rupanya sudah terlampau lama tak dipergunakan Dengan sendirinya tak bisa dengan segera dapat mencari jalan keluar Ciupiau hendak menasehati Chen Chen bahwa pekerjaannya itu hanya membuang waktu Saja Sekonjong dari atas terdengar suara seseorang dengan lantang dan tegas Suara itu dapat menembus dinding tanah yang demikian tebal Kepandaian orang ini pasti sudah sampai taraf sempurna Pada tahun belakangan ini Banyak hal yang menjusahkan saudara Misalkan hilir mudik ke timur dan ke barat Semua melakukan kerja keras dan penuh bahaja Sebab itulah saudara dapat mendirikan jasa besar Pengacau dan gerombolan kengong bukan sedikit yang sudah kita bekuk dan tumpas Aku yang rendah dapat juga menjalankan tugas ini dengan tak mengecewakan berkat bantuan dari saudara Atas ini baginda pasti akan menghargai jasa saudara itu Terkecuali demikian aku yang rendah pun tak akan melupakan budi dan kebaikan saudara Inilah suara yang datang dari atas dan kena didengar dari bawah oleh Chen Chen dan Ciupiau Ih, ayahku sudah datang yang bicara itu adalah ayahku Tapi sesudah Chen Chen mengucapkan kata ini Wayahnya berubah menjadi tak gembira Untuk apa ayah toh tidak akan mengajak aku jalan Atau menemani bermain Ciupiau menjedot seteguk hawa segar Tangannya tanpa terasami megang ke enam butir mutiara emasnya Kembali suara laufeng yang santer terdengar pula Malam ini kita berkumpul untuk merundingkan sesuatu urusan yang maha penting Hal ini barn dapat berhasil Jika dapat bantuan dari saudara Waktu inilah terdengar suara lain yang bernada parau dari atas Loheng hati-hati bicara, berjagalah Kalau dinding bertelinga Chen Chen girang mendengar suara ini Dibisikinya Ciupiau Heran benar, tempat apa sih di atas Kenapa guruku pengsan Hek Pau juga ada di atas Mencusul suara datang lagi Atas ini jangan khawatir Ban Liu Chung terdiri dan pohon Liu yang dahannya terkulai Tak seorang pun dapat bersembunji di pohon itu Silahkan lho toh aku meneruskan cerita Suara ini adalah suara Ban Liu Chung Chu Urusan ini dapat dikatakan iwar biasa Pada malam Cap Gauh Mi tahun ini Keramaian di kota tak dapat dilukiskan Kejadian ialah di Malani Larut Sri Baginda sudah lelah Lantas menuju ke tempat peraduan Begitu masuk dilihat beliau sehelai kertas kuning di atas meja Surat itu berbunji Malaman Tiong Chiu di bukit OEY San, kaum pendekar berkumpul katanya terhenti sebentar Dengan terpaksa baharu dilanjutkan lagi Semua pengkhianat bangsa akan dipenggal batang leher nja Terkecuali dari kata itu Terdapat pula dua lukisan naga dan merak Mendengar ini Chiu Piau mengeluarkan seruan kaget Suara ini walaupun kecil Tapi rupanya dapat didengar orang yang berada di atas Pembikjaraan mereka rep-sirep Mencusul tindakan kaki yang berat mendatang Hilir mudik dan berhenti tepat di atas teruangan Di gebraknya tanah sanibil berseru Siapa yang berseni bunji di bawah? Lekas keluar tanda tanya Terdengar pula seorang berkata Kasihlah aku periksa Mencusul terowongan itu mengeluarkan bunji krak seperti gunung runtuh Tanah di situ sudah menjadi gempur Tanda seru Dengan waspada Chen Chen menarik lengan Chiu Piau Mereka meloncat sejauh dua tumbak ke belakang Tangan Chiu Piau yang sudah bersarung menggenggam enam butir mutiara emas dengan erat Luar dan dalam gua sangat berbeda Di dalam gelap di luar terang Dari atas, tak jatah melihat ke bawah Sebaliknya dari dalam gowan jatah melihat keluar Dengan tegas Chiu Piau dapat melihat lima enam orang berada di mulut gua Tepat di mulut gua berdiri seorang dengan Paras seperti pohon merangga setak kena air Mukanya lebat ditumbuhi berewokan kasar Seperti ada firasat Yang memastikan bahwa orang itu adalah Loh Weng Di sampingnya berdiri seorang huwasyo, paderi Perayawakannya keit gemuk Berdiri mematung seperti bukit kecil mendadak inen jelma di hadapan mata Huwasyo ini mi longok ke dalam gowa Oh kiranya dua bocah cilik Katanya sambil melangkah turun Si huwasyo mempunyai ilmu memberatkan tubuh yang mentajubkan Tanah yang dilaluinya meninggalkan bekas lebih kurang dua dim dalamnya Tak dapat diragukan lagi di alah yang menjejak dan menggempurkan tanah tadi Gerak-geriknya kelihatan lambat sekali Tapi sebenarnya cepat luar biasa Sebentar saja ia sudah tiba di hadapan kedua orang Tangan dia dikeluarkan untuk menjambak orang ciu-piau terkejut sekali Kiranya si kate ini mempunyai tangan yang lebih panjang dari orang kebanjakan Serangannya dan Rikian Pukwai, aneh Kedua tangannya diletakkan di dada Sebentar dikerutkan Sebentar disodorkan dengan mendadak Dibarengi tubuhnya mencelat ke depan Meneriang di tengah kedua orang Dinantikan kedua orang berpisah ke kiri dan ke kanan Mencusul kedua tangannya dikerjakan dengan cermat ke kiri dan kanan Lengannya yang panjang itu hampir berhasil mencengkeram bocah itu Ciu-piau siang sudah sedia Tangannya sudah mengeluarkan buceho atau cu Dalam waktu pendek pikirannya berbalik Hwasio ini apa kawan apa lawan masih belum jelas Dimasukkan lagi mutiara itu ke dalam kantungnya Dan dikeluarkan batu kecil sebagai gantinya Waktu dilihat serangan datang Tubuhnya mendekam berkelit Berputar mengegus ke belakang penjerang Tangannya tak tinggal diam Sebuah batu terlepas menjerang pinggang belakang si Hwasio Si Hwasio menangkap angin Hatinya menjadi hi Ran, bocah ini demikian lincah Sedangkan serangan si Anwan Pok Su Malaikat kerani rabut pohon Walaupun agak sembarangan dipergunakannya Orang biasa pasti tak dapat melolosi diri Tapi bocah ini dapat menghindarkannya Pasti bukan golongan sembarangan Sedang ia berpikir bec gini Tiba-tiba terasa angin dingin datang ke arah pinggangnya Segera ia berkelit Waktu inilah tangan kanannya baharu merasa seolah dilili tular Kiranya tangan kanannya yang menjerang Chen Chen Dihadapi Chen Chen dengan berani Begitu tangan si Hwasio yang panjang tiba Disambut dengan tangan kirinya Tangan jah demikian halus seperti ular Gecezat-gelejot membelit tangan si Hwasio Chen Chen Dari kecil biasa bermain ular Gerak-gerik dari ular dipelajarinya Karenanya tanpa terasa ia mengeluarkan ker Ular membelit ker ini tidak termasuk dalam ilmu silat apapun Juga tak berfernama apa titik Begitu tangannya berhasil melilit Tubuhnya dilemaskan Sehingga seluruh tubuhnya bergantungan di lengan si Hwasio Si Hwasio mati kutu Didorong tak bisa Di empar tak mempan Dilunakan salah Dikeraskan bukan i Hwasio itu tertawa terbahak Hai bocah konjol Ajoh pergi Siapa sudi bergurau denganmu Tangan kirinya mencusul menangkap Chen 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 melilit lagi Dengan tangan kanannya Hwasio itu segera menggentaknya dengan tenaga dayam jah yang ampuh Chen Chen tak dapat melekat pula Tubuhnya bagai anak panah terlempar keluar goa Chen Chen Gusarnya bukan alang kepalang Dari udara ia mengauki Chiu Piau Hei, keluarkan kebisaanmu Hajar Hang Hu, Siantu dan Beng Bunnya yang dikatakan ini ialah tiga jalan darah yang terdapat di punggung Chiu Piau kala ini berada di belakang Hwasio Kate itu Dengan berbareng tiga butir batu melesat dari tangannya menjerang ketiga tempat yang disebutkan Chen Chen Ketiga jalan darah itu tepat terletak di tengah punggung berbaris menjadi satu garisi urus Terbagi di atas, di tengah dan bawah Chen Chen mengetahui Hwasio Ini gerakannya lamban, kelincahannya kurang, tidak mudah berkelit ke kiri dan kanan Maka dititahkannya Chiu Piau menjerang ketiga tempat itu Hwasio Kate itu waktu mendengar dasiran angin, sudah tak sempat menjambut lagi Ditambah tempat yang dipijak adalah tanah gembur, merebas sebagai lumpur Ia hanya dapat membungkukan tubuhnya ke depan Dua butir dapat dikelit, sebutir lagi yang di bawah tak terhindarkan lagi Tepat mengenai tunggirnya Walaupun dia sudah mengunci jalan darahnya Tapi plak sakit juga tanda seru Dengan gusar ia menteriak, HCI bocah badannya berbalik Tapi Chiu Piau pentah sudah kemana perginya Dalam dongkolnya penuh hamarah ia berkata Apa kiranya aku-aku tong lenghos yang tak dapat Membekuk segala bocah ingusan semacam kau tubuhnya bergerak mengejar Sementara itu Chen Chen yang kena dilempar keluar, sedikit juga tidak merasa gentar Tanda seru Karena ia mengetahui yang berada di atas adalah Ia Jal Mja dan kafan dari Ayah Mja Dengan satu gerakan Hang Chui Liu Cie, angin menghembus ranting Liu Tubuhnya perlahan melayang turun Ayah katanya Hal ini di luar perkiraan lo weng kau bentaknya Mau apa datang kes ini? Siapa itu di bawah kata ini diucapkan dengan bengis Dalam kagetnya Chen Chen bertata bertutu menjawab Di di bawah eh, bocah eh anak kecil Aku pun tidak tahu siapa dia Aku hanya bermain dengannya Ia berpikir sebentar Lalu tambahnya pula, ia adalah tamu dari O Shok Siok O Shok Siok pasti mengenalnya Mendengar ini lo weng tidak berkata apa Mukanya sedikit juga tidak menunjukkan perubahan Dalam diamnya, tak seorang mengetahui apa yang tengah depikirinya Di sampingnya berdiri Chen Chen dan O Ye Yu Tian Lo weng menolah pun tidak juga tidak bertanya Kemudian kedua matanja kedip, sudut bibirnya bergerak Ia tertawa tanda seru Melihat ini O Ye Yu Tian Spontan gemetar setengah lima titanda tanya Kiranya 10 tahun belakangan ini lo weng mendapat gelaran Xiao Bu Siang, ketawa tak wajar Di dunia Kang O Wataknya sangat aneh Walaupun menghadapi segala soal kecil inau pun besar Wayahnya tak pemah menunjukkan perubahan Biar di dalam hatinya tengah gusar setengah lima ti Parasnya tetap tenang Tapi kalau ia sekali tertawa artinya ada yang celaka Tak heran O Ye Yu Tian merasa khawatir sekali Sebab Chiu Piao adalah tamunya O Ye Yu Tian berpikir di dalam hatinja Ban Li Ucung asalnya kepunyaan orang lain Aku dapat memilikinya dengan jalan kekerasan Jalanan di dalam tanah mungkin sudah ada sedari dulu Tapi ditimbuni orang Ah berkat kelalaian ku sendiri Hal ini tidak ku ketahui Sukar untuk menjelaskan hal ini kepada To'ako Ah lebih baik ku tutup mulut Tapi bocah si Chiu itu dapat ku serahkan untuk diurusnya Sesudah tetap pikirannya ia berkata To'ako bocah itu adalah Chiu Liu Jani ahli waris dari orang yang selalu dikenang To'ako Jani keponakan dari Chiu Tian Kin To'ako ingin menjelidiki putra dari Chiu Tian Kin Sebaiknya tanjakan saja kepadanya Mendengar ini Lo Ueng ikutan berkata Chiu Tian Kin wayahnya tetap tak berubah Tapi suaranya agak bergetar K.I.A.U demikian tidak boleh tidak ia harus kembali Tanda serubah harus saja kalimat ini keluar Dua orang menjahut Kami pergi memanggil Nja mencusul berkelebat dua tubuh Dan hilang ke dalam terowongan Chesitan dan kelincahannya luar biasa lihai Chen Chen mengenal kedua orang itu Jakni Mao San Hek H.O.O. dan Pek H.O.O. Dua rase putih dan hitam dari gunung Mao Dua saudara ini dalam kalangan Kang Ong sangat terkenal Dalam ruangan itu lebih kurang terdapat 30 orang luar biasa Golongan cabang atas, hampir kumpul semua di situ Terkecuali dari Chit Kau Chen Chen mengenal gurunya Pengsan Hek Pau Bok Tiar Jin Kuantong Nit Kauai Bu Beng Nie Manusia aneh dari Kvantong Kim Iekong Chukim Jukie Pangeran Bacen Mas Salah satu dari Gobiye Sam Kiam Tiga pendekar pedang dari Gobiye Yang bernama Lao Chuk Sim, Tai O Hulu Yong Hie Ong Raja Sungai dari Tai O, dan lain Semua jago kelas berat Kesemua orang ini sering berhubungan dengan Loh Weng Dari itu Chen Chen mengenalnya Antaranya ada yang tidak dikenal Tapi dapat dipastikan mereka bukan orang sembarangan pula Chen Chen batinja cemas Kalau ayahnya menegur di muka orang banjak Wah Malunja bukan alang kepalang Tak dikira Loh Weng tidak mengambil perhatian kepadanya Loh Weng matanya seperti alat menjapu para hadirin yang ada di situ Dengan keren ia melanjutkan perbicaraan Hari ini dapat berkumpul dengan saudara adalah hal yang sangat menggirangkan Dari itu marilah kita selesaikan urusan kita Bocah itu sudah berhasil mencuri dengar pembicaraan kita hanya sedikit Kini sudah diurus oleh Tong Leng dan Mao Sanjie HOO Bocah itu pasti dapat dibawa kemari Dari itu tak perlu dikhawatirkan Sesaat kemudian Loh Weng Baharu melanjutkan katanya lagi Begitu Baginda melihat surat itu Segera mengumpulkan pengawal istana Diperintahkan untuk memeriksa dan meronda ke segala penjuru Alhasil nihil semua Sedikit ciri yang mencurigakan tak diketemkan Beliau bergusar benar Kata dari surat itu sangat mengganggu pikirannya Sebab itulah nihulai hari itu istana dalam penjagaan keras Dua puluh empat jago istana Siang Malam berganti mendampingi Baginda Urusan yang mengenai Urusan Tiong Chiu di OEyesan diserahkan kepadaku Aku diwajibkan untuk memeriksa dan mengetahui Bahwa Liong Hang Siang Kiani itu pemberontak dan golongan apa Loheng di kalangan istana tidak memangku pangkat Semet untuk memudahkannya mundar mandir di dunia Kang O Citanya ingin menjagoi di kolong iangit Dan ditakuti orang rimba persilatan Sedangkan pemerintah Boan sudah menjuluki Dan memberi gelar bulim tecet Jago rimba persilatan nomor satu Pengawal keraton sangat menghormatinya Lebih kurang sepuluh tahun Loheng menjelayah di dunia Kang O Melakukan pekerjaan khusus membasmi orang yang berani Menentang pemerintah Li Boan Jasanya terhadap pemerintah Boan bukan sedikir Tas ini beberapa kali ia menerima penghargaan besar dari Seri Baginda Sehingga hidupnya menjadi mewah Untuk melakukan pekerjaannya ini Loheng berhubungan pula pada orang yang sehaluan Lihat saja orang berilmu yang sukar dicari Kini sudah dikumpulkan datang Cieban Li Ucung Loheng meneruskan keterangan A Atas hal yang tadi itu Kini sudah tercium sedikit Di kalangan sungai Telaga tersiar kabar secara meluas Bahwa pertemuan di OEY San adalah untuk merundingkan dan merencanakan untuk menggulingkan pemerintah Hal ini katanya akan dilakukan besaran Karena urusan demikian besar Aku memutuskan untuk turun tangan sendiri Di samping itu bantuan saudara sangat dibutuhkan Sebab atas bantuan dari saudara urusan baharu dapat dijamin menjadi sukses Kini yang belum diketahui siapa yang akan ke OEY San dan siapa Liong Hong Siang Kiam itu Saudara adalah orang yang kenamaan di rimba persilatan Apakah saudara mengetahui atau pernah mendengar sesuatu tentang ini Orang itu saling pandang memandang dengan mati mendolong Tidak ada seorang mengeluarkan pendapat Chen-Chen diam di situ merasa gerak tidak keruan Hatinya memikiri Ciu Piao yang tengah dikejar Tong Leng Huo Siu Apa sudah tertangkap apa belum? Makin memikir makin menjenangkan pikiran Jah yang gemar keramaian Dari itu ia berkata pada ayah Nja, Jah, aku juga ingin mengejar bocah itu Tubuhnya segera masuk ke dalam goa Mari kita tengok Ciu Piao yang sudah berhasil menghajar tunggir Tong Leng Huo Siu Dan melarikan diri sebelum Tong Leng balik badan Ciu Piao mengandal pada kegesitannya Tambahan jalanan sudah dikenal Ia dapat berlari dengan cepat Sebentar saja sudah menghilang dari pandangan mata Tong Leng seorang yang berani dan berkepandaian tinggi Tidak menghiraukan kegelapan Tersaja maju sambil memperbesar jangkahnya Matanya tidak dapat melihat dengan awas di dalam gelap Dari itu telinganya yang tajam menggantikannya Tak heran ia dapat berjalan seperti di siang hari Ciu Piao hampir terkejar Sebelum itu telinganya sudah mendengar derap kaki Tong Leng yang seperti palu menempa besi Dalam kegelapan suara itu menakutkan dan menjeramkan sekali Sebaliknya Tong Leng pun sudah mendengar langkah kaki Ciu Piao yang ringan Dalam gelisahnya Ciu Piao mendapat akal baik Setiap sampai di tikungan Tong Leng dihajar oleh batu kecil Sehingga dapat menghambat langkah si Huo Siu Karena ini Ciu Piao dapat memisahkan diri agak jauh juga Ciu Piao hatinya berpikir dari serangan tadi Menunjukkan bahwa Huo Siu itu berkepandaian tinggi Sama sekali bukan tandinganku Jah kalau di laun matian Mungkin dapat juga ku hajar dengan mutiara Tapi komplotan Huo Siu ini belum ku ketahui lawan Coba kau coba barang tiga jurus Jawab to Asia Seng, pelajar yang besaran Tong Leng tidak melihat Ciu Piao Sebaliknya bertemu dengan dua bocah bermulut lancang Dongkolnya menjadi Tanpa berkata, lengan kanannya mengebuk dada Siu Siu Seng Orang itu tidak gugup sedikit juga Sebaliknya ia berteriak Kim Hang Heng Sau Angin emas menjapu dengan ganas Kedua tangannya dirapatkan di depan dada Mendadak didorong ke muka menangkis serangan Tong Leng Plak terdengar suara bentrokan keras Menjusul tubuh Tong Leng menjadi limbung Sebaliknya Siu Siu Seng nundur setumbak lebih ke belakang Ia sudah mengetahui bahwa tenaga nja tidak dapat membandingi tenaga lawan Dari itu ia sengaja tundur demikian jauh agar tak kena digempur tenaga dalamnya Tong Leng gusar dan tak habis mengerti Yang menjadikan gusar ialah beruntun dalam malam ini juga kebentur bocah hijau tanpa dapat menundukan Yang membuat ia tak habis mengerti Ialah ilmu ciptaannya yang dibuat kebanggaan Rijaknisyan Wan Kiam Hoat Ilmu pukulan malaikat kera Begitu bergebrak sudah dikenal bocah itu Sedangkan di dunia Kang Ong jarang yang dapat mengenalnya Hai Bocah siapa namamu? Siu Siai Seng menjawab sambil tertawa Taisu aku hanya golongan bocah hijau tak bernama suaranya berhenti Tangannya bekerja ke atas dan ke bawah Meifi bawah serangan dasjat menuju pada Tong Leng Tong Leng enggan berkeiit Dengan cepat tangannya dirapatkan Elan dikirimkan ke depan dengan delapan bagian tenaga dalamnya Pukulan jurus ini ialah Sian Wan Peguat Malaikat kera menjembah rembulan Salah satu jurus yang lihai dari ilmunya Pukulan ini mendatangkan angin dasjat yang sukar ditahan Pukulan ini bukan saja dapat menangkis serangan lawan Bahkan berlebih An Sehingga sisa dari tenaganya ini merupakan serangan hebat pada lawan Siu Siai Seng rupanya sudah menduga Cepat bagai kilat badannya menggelinding ke sebelah kiri menghindarkan bahaja Sambil Mi leletkan lidah ia berkata pada Toa Siai Seng Ka 90% orang ini Tong Leng adanya Kembali tubuh Siu Siai Seng mencelat bangun Tangan kanannya mendorong Serangan ini tidak dipandang oleh Tong Leng Bukannya ia berkelit sebaliknya Alengan orang itu dibabat dengan tangan kirinya Siai Seng menarik serangannya tidak berani mengadu tulang Tangan kirinya tidak tinggal diam Diserangnya kepala Tong Leng Lihat Hutsu Jekie Lengan baju mengebut pergi Benar saja tangan baju itu menjapu kedua matu Tong Leng Tong Leng gelagapan Tak terpikir olehnya bocah sekecil ini sudah mempunyai nuwikang Ilmu dalam yang demikian tinggi Karena ini ia tak berani lagi berlaku gegabah Bagai kilat mulutnya terbuka Giginya berhasil mengigit lengan baju Siai Seng Dalam pada ini Siai Seng salah lihitung Kiranya habis mengebut ia bisa segera meloncat pergi Tak kira Tong Leng membuatnya tidak berkutik Sambil menggigi Tong Leng sempat tertawa besar Tangannya diulur untuk menangkap bocah kecil itu Siapa tahu mendadak angin dingin berkesiur di batok kepalanya Ia tahu ini adalah serangan hebat dari tingkat atas Biranya berkelit sambil membalik badan menjambut serangan Serangan ini datang dari tangan Tua Siai Seng Siai Seng napasnya Senin kemis Tapi ia berkata Kakak, tak salah lagi Dialah Tong Leng Ho Siang Tong Leng beruntun mengirimkan tiga serangan hebat Tua Siai Seng pun beruntun tiga kali menjambuti tiga serangan itu Kedua belah pihak seolah sudah saling mengetahui kekuatan lawan Tong Leng sadar Tua Siai Seng ini berkepandaian lebih tinggi dari Siao Siai Seng Walaupun demikian masih tetap bukan menjadi lawannya Hal ini melegakan pikiran Tong Leng Seluruh kepandaian Tong Leng dikerahkan untuk mempercepat jalan pertandingan Karena dengan selesainya bertanding dapat dengan leluasa mengejar Ciu Piau Terdengar Tua Siai Seng berkata Tong Leng Ho Siang, kenapa bukan baik diam di Wanli Usan memuliakan Buddha dan membakar Dupa Untuk apa kau bergaul dengan segala Ovi Yew Tian melakukan pekerjaan buruk Dengarlah nasihatku dan segera pulang ke tempat kediamanmu Mengenai orang yang kau kejar akan ku jadikan tama Berilah muka kepada kami Urusan pasti menjadi beres Ingatlah untuk satu lawan satu Memang kami bukan lawan darimu Tapi kalau kami bergabung Jangan harap kau bisa banjak tingkah bocah itu siapa namanya Kau sendiri bocah berengsek dari kampung Mena Apa alasanmu untuk menjadikan dia sebagai tamu kau? Sementara ini aku belum merenuh genalnya Tapi aku dapat memastikan Setiap orang yang melarikan diri dari Banli Ucung bukan orang jahat Diam! Kalau sudah kugusur ke Banli Ucung Barntabur rasa bentak tongleng dengan kegusaran yang memuncak Tangannya bekemtar, menderu mengeluarkan angin menjerang kedua orang Badannya yang besar tambah tangannya yang panjang luar biasa Di dalam gelap tampaknya bagai kunjuk liar keluar dari hutan Elan tak ubah Nja seperti iblis jahat turun dari neraka Melihat ini Ciu Piau menahan nafas Hatin Jha berpikir, dua pemuda itu dapatkah menandinginya? Haruskah aku turun tangan membantunya? Ilmu silat Sian Wan Kiam Hoat dari tongleng tidak boleh dibuat gegabah Sepasang lengannya yang mempunyai tenaga ratusan kati Sebentar diulur sebentar ditarik Perubahannya sama sekali tidak terduga dua pemuda itu Sebaliknya untuk menghadapi tongleng Dua pemuda itu bahu membahu, mundur maju dengan Penuh perhatian menghadapi lawan Beberapa kali tongleng menghantani dengan keras Disambut pula dengan Keempat tangan bergabung secara keras pula Tongleng pikirannya tak keruan rasa Ilmu pukulannya yang dibuat bangga ini Berpokok pada kelincahan kera Ditambah perjakinan selania 10 tahun dan ilmu dalamnya Sehingga dalam tubuhnya terdapat berat dan lincah Tapi kini kelincahan Jha berkurang banyak Disebabkan tambah gemuknya dari seng badan Jika dua pemuda mengandalkan kelincahannya Untuk mengatasi tongleng Sesuai benar dengan pikiran orang Tapi dua pemuda ini baku bantam dengan seenaknya Keras dilawan akal, kepelan dihajar Tenaga dalam diterima pula dengan ilmu dalam Hal itu membuat tongleng berpikir Bahwa kedua orang ini harus dipisahkan Agar tak dapat menggabungkan diri Habis berpikir tangannya menjerang sepenuh tenaga dengan ganasnya Tanpa gugup kedua orang itu melihati dan memunai serangan itu Akan kedudukan mereka tetap tak berubah Bahkan dapat bekerja sama semakin erat Tongleng mengubah pukulannya Sekali lagi pukulan Sian Wan Pai Gwat ditabaskan ke tengah dua orang Dengan cepat kedua orang itu mencelat ke kiri dan kanan Bersiaga lah lo Chiaw Tu Sin Orang tua memikul buah Sin Seru Tua Sia Seng Kong Sim Chi yang seru Siaw Sia Seng Kedua orang tiba di permukaan bumi ke kiri dan kanan sejauh tiga tumba Tongleng sebenarnya ingin mengulurkan tangannya ke kiri dan kanan Mendadak hal ini dibatalkan setengah jalan Bukannya ia menjerang sebaliknya berdiri memasang kuda Mengawasi kedua orang menantikan serangan Kiranya Tongleng sesudah menjerang dengan Sian Wan Pai Gwat dan berhasil memisahkan kedua orang Mencusul akan menjambak dua orang dengan jurus Di luar perkiraan Siaw Sia Seng Bahwa Tongleng Ho Siang berani membuka mulut untuk menggigit lengan bajunya Terlihat sebuah batu bergojang Dalam kagetnya, ia tak percaja pada penglihatannya Kiranya matanya berkunang-kunang Yee faktu ditegasi, orangan batu itu benar berjalan Akhirnya bukan batu, melainkan seorang tua berambut putih Wayahnya sangat welas asih Rupanya ia sudah lama menonton perkelahian itu Kini baru menunjukkan diri Ciu Piau merasa kenal akan wayah orang tua ini Tapi entah di mana Orang tua berambut putih ini memegang tongkat Tindakannya ringan dan gesit Ia berkelebat di samping Ciu Piau sambil berbisik Turut padaku sedangkan kakinya terus menjurus pada mausan Cia H O O Ciu Piau melihat tongleng sudah dekat sekali Lekas ia meugikuti orang tua itu dari belakang Sambil lalu tangannya melepaskan enam butir batu menghajar tongleng Dengan maksud menghambat tongleng Tak kira orang tua itu pun melepaskan juga entah benda apa kepada tongleng Benda itu melesat demikian cepat dan keras melebih batu-batu yang dilepas Ciu Piau Tongleng sebenarnya sudah mengangkat kedua tangannya untuk mengebut batu-batu Ciu Piau dengan kekerasan Tapi dikagetkan benda yang dilepas orang tua itu Sehingga membuatnya gedu bukan tidak keruan Dengan kelihayanya tongleng berhasil melepaskan diri dari serangan orang tua itu Tapi tangan kanannya tak dapat menghindarkan batu Ciu Piau Lengan itu segera kesemutan Buru tenaga dalam jadi kerahkan untuk RI mecahkan totokan batu itu Hatinya semakin gusar Seperti gelak ia mengejar Ciu Piau Dalam kesibukan yang sangat ini Ciu Piau masih dapat berpikir Senjata rahasia orang tua ini bukan main lihainya Rupanya tak salah lagi di ala orangnya yang menjatuhkan batuku tadi Kapan waktu kalau aku mendapat petunjuk darinya Pasti ilmu ku dapat maju dengan pesat Di lain pihak, Mao Sanji Hao menjanggapi tubuh Siaw Sieseng yang dilempar tonglong Anak itu ditotok iagi dan diletakkan di samping Sedangkan kedua rasanya sendiri harus bertarung dengan Toa Sieseng Kiranya ilmu Hek Koo dan Pek Koo tidak seberapa lihai Tapi namanya sangat terkenal di dunia Kang O Berkat akal bulusnya yang licik Nui Kang dari Toa Sieseng sudah cukup lihai ditambah berkelahi dengan mati-matian Kalau satu rase saja yang melawan pasti bukan lawannya Dua rase bergabung mengerubutinya baru bisa mengimbangi Toa Sieseng ini Orang tua itu menotolkan tongkatnya ke muka bumi Tubuhnya renlesat seperti terbang Dengan cepat sudah berada di samping tubuh Siaw Sieseng Tangannya sudah siap untuk membebaskan jalan darah Siaw Sieseng Sebelum itu terlebih dahulu melesat sesosok tubuh dari Liang Goa itu Gerakannya sangat lincah sekali Hei aku datang, serunya Aduh ramai betul di sini inilah suara Chen Chen Tubuhnya yang kecil ramping itu tiba di depan Tong Leng Dilihatnya Tong Leng tengah menjerang Chiu Piao Tidak banyak pikir lagi diserangnya Tong Leng dari samping Hal ini diluar perkiraan Tong Leng Ia menjadi heran dari mana datangnya becah perempuan ini tanda tanya Waktu inilah dipergunakan orang tua itu untuk membuka jalan darah Siaw Sieseng Hal ini mengubah jalannya pertandingan Sepihak Tong Leng tambah mausan Chiu Piao Sepihak lagi orang tua berambut putih Toa Sieseng, Siaw Sieseng tambah Chiu Piao Kini pihak Chiu Piao menang di atas angin Sebaliknya Chen Chen tidak kesana tidak kemari Apa yang dilakukan demi kesenangannya saja Nanti Tong Leng diserang, sewaktu Siaw Sieseng dan Toa Sieseng dihantamnya Nanti Chiu Piao dibantu, sebaliknya nanti Tong Leng dibantu Sehingga medan perkelahian ini adukan tidak keruan macam Orang tua dan kedua Sieseng itu semula tak mengandung niat lama berkelahi Tapi disebabkan tertangkapnya Siaw Sieseng, baharu perkelahian dilangsungkan dengan mati-matian Kini Siaw Sieseng sudah Tertolong kalau terus berkelahi Orang Banli Ucung yang banyak jumlahnya itu Bisa meluruk datang Hal ini tidak diingini mereka Dari itu mereka ingin segera menjinkir Orang tua itu bergerak mendesak Tong Leng mundur Toa Sieseng berbisik pada Chiu Piao Kalian tuletlah kami berlalu lima Maksud orang tua ini sudah diketahui Jihau Dari itu diserengnya Toa Sieseng dengan hebat Sedikit juga tidak diberi kesempatan untuk mengangkat kaki Walaupun ilmu kedua orang ini tidak memadai Toa Sieseng Tapi mereka menang pengalaman dan kelicihkan Sehingga tak mengalami sedikit rugi pun Siaw Sieseng walaupun mengeluarkan ilmu silat dari penguruan kelas utama Tapi masuk kurang latihan Dari itu Jihau selalu menghantam Siaw Sieseng ini Bertubi-tubi hal ini membuat Toa Sieseng repot menolongnya Dari sebab ini keadaan Jihau untuk sementara berada di atas angin Toa Sieseng sesudah berhasil mematahkan beberapa serangan lawan Segera mengetahui apa yang dikehendaki lawan Dari itu dibiarkannya Pek Hao menjerang Sieseng Sekali-sekali ia tak menolongnya Sebaliknya kedua keplannya dikerahkan dengan mendadak menjerang Hek Hao Hek Hao mengubah ilmunya untuk menangkis Kedua kakinya berputar tak hentinya nanti maju nanti mundur Ke kanan dan ke kiri Tubuhnya menggelejot ke kiri bergoyang ke kanan Dan tangannya terus mengubah-ubah ilmu silatnya Sebentar benar menjerang Kemudian hanya menggertak saja Orang yang melihat ilmunya ini menjadi berkunang-kunang dan tak dapat turun tangan Inilah ilmu ciptaan Jihau yang dinamai HOO pokun Pukulan Raseber Fajar sudah menjingsing di Ufujuk Timur Sinar kemas-masan membawa kehidupan itu menerangi muka Ciu Piau Loeng yang berdiam dari tempat agak gelap menatap wayah pemuda ini Seolah-olah matanya itu melihat kembali wayah Ciu Cian Kin yang sudah meninggal 20 tahun lamanya Hatinya diliputi bermacam-macam merasa bimbang Dan tidak tahu harus bagaimana menghadapi pemuda yang berada di depan matanya Walaupun Owe Yew Tian sudah menerangkan bahwa pemuda ini adalah keponakan dari Ciu Cian Kin Tapi dalam batin Loeng sudah memastikan pemuda ini adalah anak dari Ciu Cian Kin Inilah orang yang 10 tahun lebih lamanya dikenang dan dicarinya Dari itu biar bagaimana tidak boleh dilepas lagi Hatinya sudah mengambil keputusan dengan cepat Ia menindak melalui orang yang berada di situ, menghampiri ke dekat Ciu Piau Ciu Piau walaupun tidak dapat memastikan Loeng sebagai pembunuh dari ayahnya Tapi entah bagaimana, wayah Loeng ini menimbulkan kesan tak menjenangkan untuk dilihat Kedua pasang metu beradu dalam pandangan Ciu Piau hatinya berdenjuh terlebih keras dari biasa Ia merasakan orang yang berada di depannya ini adalah manusia yang menjemukan Tak terasa lagi, ia menggentakan tangannya yang dipegang Cian Kin dan mundur beberapa tindak ke belakang Atas ini Cian Kin menjadi gusar Mendadak tangannya bergerak melepaskan tambang Niatnya melibat kedua kaki Ciu Piau Ciu Piau tidak memandang mata atas hal ini Kakinya perlahan melompat ke atas Dua butir batu secepat mungkin menuju ke mata Cian Kin Loeng maju melindungi putrinya Dua butir batu itu dengan mudah dirayahnya dari udara Mencusul tangan kirinya maju menjerang bagian bawah Ciu Piau Satu tenaga genjetan yang keras dirasakan Ciu Piau menjesak dada Untuk menghindarkan ini, kembali ia mencelat lagi Begitu tubuhnya terangkat naik, sebuah tubuh pun membayangi dan melebih tinggi tubuhnya Itulah Loeng yang berhasil melebih tubuh Ciu Piau Tangannya terbentang, kakinya ditekuk tak bedanya seperti seekor elang raksasa Seketika itu Ciu Piau merasakan tubuhnya seperti seekor burung gereja yang tengah dijadikan korban keganasan elang lapar itu Ciu Piau turun dengan cepat Loeng merapati tubuhnya dengan cepat pula Tangannya hampir dapat mencengkeram tengkuk Ciu Piau Ciu Piau dengan cepat Mengeluarkan ilmu Olyong Toh Chu Nagarbah menjemburkan mustika Tubuhnya berbaring, tangannya melepaskan 6 bulir batu niang hajar bayang hitam yang akan menerkam itu Ilmu Loeng itu bernama Ngo Eng Pu Ciu Elang lapar memburu pipit, sekali jarak mengalami kegagalan Tak terkira tak terpikir, bisa menerkam angin Lebih kagetnya dalam keadaan demikian Seng korban masih bisa menjerang dengan butiran batu Tubuhnya yang masih berada di udara tak dapat mengegos hanya dapat dimiringkan Dengan jalan ini 3 butir batu dapat dihindarkan ke samping Tangannya berhasil menangkap 2 butir Sebutir lagi tepat mengenai tangan kanannya Sedikit rasan jerit dinikmatinya Hal ini membuat Loeng kaget sekali Ia diam terpaku sambil mengusap lengannya yang kena batu itu Loeng merasakan sesuatu yang gaib Kejadian di 18 tahun di Oeyesan seperti terulang kembali dalam kelopak matanya Bedanya tahun dulu lengannya kena Buwe Hoa Tokcu Kini hanya kena batu kecil Tapi yang iainnya semua serupa semata Ilmu senjata rahasia ini Gerak dan jurusnya satu persatu serupa belaka Pemuda ini tak diragukan lagi pasti putranya Ciu Cian Kin Orang yang 18 tahun dicari-cari Kini berada di depan mata Loeng sudah tahu Apakah kau bukan Ciu Piau Tidjie yang selalu menjadi buah pikiran ku Siang dan malam tanya Loeng lemah lembut Siok siok memang benar aku adalah Ciu Piau Jawab Ciu Piau sambil mendongakan kepalanya memandang Loeng Ah sebuah senjum iblis memenuhi ruang matanya Ciu Piau seperti tersadar dari impian manis Tubuhnya seperti digujur air dingin Perlahan jahan lengannya melepaskan Loeng Kakinya mundur beberapa langkah Keadaan menjadi hening dan sunyi Pasangan metu berputar dengan tak wajar Mereka menantikan jawab Untuk menghilangkan suasana yang janggal ini Hei kawan suara mendatang memecahkan kesunyian Jagalah diri baik Lain waktu kita berjumpah pula suara itu datang dari tumpukan batuan Di bii bentuk orang Ciu Piau Bern menoyah ke arah suara datang Pada waktu inilah matanya Nia lihat dua benda putih melayang Datang Ciu Piau menangkap senjata rahasia itu dengan kedua tangannya Loeng melihat ke angkasa yang luas sambil berkata Surja sudah menunjukkan diri Siapa yang bersedia masuk ke dalam untuk mengundang beberapa kawan itu? Tumpukan batu ini demikian gaibnya Meski sudah terang tanah Tapi tak boleh sebarangan masuk Kalau diserang musuh secara menggelap Cukup kita jaga dari luar saja Di mana ada gerakan di situ kita rintangi dengan care ini Jangan khawatir Mereka dapat melarikan diri Kata salah satu dari mausan Cieh Loeng menganggukan kepala membenarkan Pek K.O.O. dan Hek K.O.O. mencerjat naik di batu tinggi jano berdekatan dengan tubuhnya Matanya celingukan Ki, dalam batu, gerak-geriknya tak ubahnya seperti rase yang jahat Ciu Piau mengambil dan memegang senjata rahasia Yang bersinar putih itu, benda itu demikian lemas Kiranya tak lain tak bukan adalah dua sobekan kain Benda itu dipegangi terus dari tadian Kini baharu dapat dilihatnya Waktu orang Loeng sibuk dengan orang yang berada di dalam tumpukan batu Waktu dibuka, kain itu berhuruf yang mengejutkan Ciu Piau bukan alang kepalang Dua carikan kain itu bertulisan Tamu menanti malam Tiong Ciu bulan 8 Peristiwa A.O.E.Y.San membawa dendam bagai lautan Huruf itu merah warnanya sebab ditulis pakai darah Ciu Piau berpikir, dua siyeseng itu pasti putra dan butri Ong Peembo Toa siyeseng pasti yang disebut apang semasa kecilnya Siau siyeseng seharusnya anak perempuan Kenapa menjerupai anak laki bukankah ia menjemar Berpikir sampai di situ Ciu Piau bukan main napsunya Unluk segera mendapatkan kedua saudara Ong itu Pikirnya, ia akan saling berpelukan dan Irven nangis sepuasnya tanda tanya Di samping itu bersama merundingkan hal membalas dendam dan sakit hati Ia menjesali dirinya yang demikian bodoh Kenapa ia tak menjadari sedikit juga Bahwa dua orang itu adalah saudara dari kelejarga Ong Untuk mencarinya kini sukar sekali Demikianlah ia berpikir atas dirinya sendiri Sementara itu Loweng dan kawan masih tetap mengurung batu aneh itu Untuk menjaga keluarnya Toa siyeseng, siau siyeseng dan orang tua itu Misalkan diketemukan pasti terjadi perkelahian yang hebat Tapi dapat dipastikan pihak orang tua itu akan menderita rugi Sebab jumlahnya sedikit Ciu Piau sangat khawatir atas keselamatan ketiga orang itu Hatinya sudah meigambil ketetapan Bila mana ketiga orang itu tertangkap Bu Che Hoa Tok Chu pasti akan mengamuk untuk membantu mereka Tanda seru Tunggu punya tunggu matahari sudah jauh di tinggi Batu gap itu hilang ke gaibanja di bawah sinar surja yang panas itu Sehingga keadaan di dalam dapat di dalam pertemuan Tiong Ciu di bukit Oeyesan karena demikian kita harus terlebih waspada Men San Hekhao berkata Menurut umatku, orang itu sudah lama dan sering masuk ke dalani terowongan itu untuk mencuri dengan rahasia kita Hari ini kalau bukan Chen Chen mendahului masuk ke dalani Pasti mereka mencusup dan mendengari rahasia penting kita Dapat dikatakan kita masih mujur bahwa mereka belum mengetahui sesuatu apa yang kita percakapkan Lo Weng menganggukan kepalanya mendengar keterangan Hekhao itu Tiang Bin Kau Tem Chu Leong Biasanya sangat pendiam tak banjak berkata Kini pun mengeluarkan pendapat Koma mengenai Leong Hang Siang Kiam Ke Dua pendekar pedang menaga dan merak Yang demikian berani menjatroni istana dan peneninggalkan urat Ini membuktikan bahwa mereka bukan orauk yang sembarangan Mungkin mereka sudah menghimpuni orangnya untuk menjelidiki kita Tiga orang yang masuk ke dalam tumpukan batu itu bukan lain daripada penjelidik dan sepion mereka Lo Weng Manggut mendengar ini seraja berkata Ban Li Ucung sebenarnya kita pergunakan untuk menjelidiki gerakan orang Kang Ou Siapa kira sebaliknya kita yang kena diselidiki musuh kata ini Memerahkan selebar muka Oye Utian Lo Weng mengawasi kesemua Mendadak ia berdiri dan berkata lagi Terhadap hal ini masih adakah pendapat yang berharga dari saudara Kami mempercajai dan menjerahkan semuanya kepada Tua Kho Jawab mereka serentak Suasana Nian jadi hening seketika Sedikit suara pun tidak ada Lo Weng melanjutkan lagi perkataan Jak, rapat rahasia di Oye San tinggal beberapa bulan lagi Sebenarnya masih ada waktu untuk berpikir guna menghadapinya Tapi dengan adanya kejadian kemarin Mak Yam Njata dan tak perlu disangsikan lagi Pengacau itu sudah bertekad untuk mengadu kekuatan dengan kita Kita harus ingat, semenjak tentara Cengkita niyasuk ke wilayah Tionggoan Orang gagah dari dunia Cengkou sudah 20 tahun lamanya tidak mengunjukkan diri Andai kata pengacau itu berserikat dengan mereka Ha, ini harus dipikirkan secara mendalam Tak usah dikatakan lagi saudara yang berada di sini adalah orang gagah kelas utama Tapi untuk merebut kemenangan secara mejakinkan Yang rendah berniat jeneng undang seorang berilmu yang luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!